Keyboard Immortal Season 108, tidak lebih lemah Malam itu, Zuan mulai mengalami sakit kepala yang hebat Zhang Ji datang mencarinya lagi, dan dia benar-benar tidak bisa menahan mata yang besar dan berkabut itu Berbicara secara objektif, tidak ada orang yang bisa menolak hal seperti itu Tetapi dia tahu dia bukan Adipati yang sebenarnya Dia hanya bisa menemukan alasan acak untuk mengirimnya pergi Untungnya, dia sudah selamat dari persidangan besar Namun, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan tentang hal-hal itu nanti Bahkan ekspresi Liu Ji dan Chu Ji terhadapnya menjadi agak aneh baru-baru ini Duke Manor hanya begitu besar, dan dengan kembalinya dia, demi memenangkan hati orang-orang, dia harus menunjukkan dirinya Dengan demikian, mereka selalu berada di sekitar satu sama lain Chu Ji akan menundukkan kepalanya sambil tersipu setiap kali mereka bertemu Liu Ji selalu memalingkan muka ketika mereka melakukan kontak mata juga, tidak lagi menunjukkan sifatnya yang antusias dan berani Pada beberapa kesempatan, kedua wanita itu ingin mengatakan sesuatu padanya Pada akhirnya, mulut mereka akan terbuka, namun mereka akan selalu memalingkan muka setelahnya sambil tersipu Zuan tahu mereka sedang berkonflik saat ini Begitu juga dia, jika dia tinggal di Manor untuk waktu yang lama, bukankah dia harus menanggung siksaan seperti itu setiap hari Sementara dia terganggu, ketukan tiba-tiba datang dari luar Dia khawatir, namun, pikirnya, orang selalu mengatakan hanya janda yang takut mengetuk di tengah malam Untuk apa aku begitu takut dan gelisah Siapa ini? Dia memanggil Aku, datang jawabannya Suara itu lembut dan terdengar manis, seperti pohon willow yang bergoyang di tiup angin musim semi Dan seperti madu yang manis dan berkilau Zuan dengan cepat merasakan kegelisahannya menjadi tenang Dia menghela nafas dan dengan cepat membuka pintu Yu Yan Luo berdiri di luar, mengenakan jubah putih Jubah putih salju sagi di lehernya menambahkan aura keindahan pada sikapnya yang biasa mulia dan elegan Apa yang salah? Kenapa kamu terlihat seperti akan menghadapi musuh besar atau semacamnya? Dia bertanya, tersenyum ketika dia melihat ekspresinya Zuan menatapnya dan menjawab Kamu masih berani tersenyum Aku benar-benar tidak bisa tinggal di duke Manor saat ini lagi Fakta bahwa kamu berpikir seperti itu membuktikan bahwa kamu adalah seorang pria terhormat Kalau tidak, kamu akan menikmati kehidupan seperti ini Jawab Yu Yan Luo sambil masuk ke dalam dan dengan santai menutup pintu di belakangnya Pada saat yang sama, dia meniup ke telapak tangannya Seolah-olah melakukannya akan memberinya sedikit lebih banyak kehangatan Zuan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika dia melihat betapa takutnya dia pada dingin Dia bertanya, apakah kamu memakai hangat darlings yang kuberikan padamu sebelumnya? Ada beberapa salju di luar saat ini Yu Yan Luo biasanya tinggal di dalam dan tidur selama cuaca seperti itu Namun dia telah menerjang dingin dan benar-benar pergi jauh-jauh untuk mengunjungi Zuan Zuan bertanya-tanya apa yang perlu dia katakan padanya Yu Yan Luo benar-benar takut dingin lebih dari siapapun Bahkan kondisi cuyan setelah dia menggunakan teknik terlarangnya di masa lalu Tampaknya tidak terlalu buruk jika dibandingkan Zuan berpikir, tapi segala sesuatu tentang dia tampak baik-baik saja Dia juga tidak terluka Ini benar-benar aneh Aku punya beberapa di dalam pakaian ku Di perut bagian bawah ku Yu Yan Luo tanpa sadar menjawab Tetapi ekspresinya berubah kaku di tengah jalan Mengapa saya mengatakan kepadanya sesuatu yang sangat pribadi? Ahem, hari ini, aku datang untuk memberitahumu bahwa kamu melakukannya dengan baik Anda telah berhasil membingungkan Paman Ming Keduanya bersembunyi di kamar mereka dan berbicara satu sama lain untuk waktu yang lama Jika kecurigaan saya benar, mereka akan segera bertindak seperti yang kami antisipasi Bagus kalau begitu, jawab Zuan sambil tersenyum Itu sebenarnya bisa dimengerti Lagi pula, orang yang mereka kirim ke kematian telah hidup kembali Dan tidak peduli berapa banyak mereka mencoba mengujinya, mereka gagal Siapapun dalam situasi itu akan sangat ketakutan Senyum Zuan tiba-tiba membeku di wajahnya Ketika dia melihat perubahan itu, Yu Yan Luo bertanya kepadanya, ada apa? Bicara tentang iblis Saya tidak berharap mereka menjadi tidak sabar ini Mereka sepertinya sudah berangkat, kata Zuan dengan ekspresi serius Yu Yan Luo belum pernah mendengar kalimat itu Tapi ini bukan waktunya untuk fokus pada detail itu Dia dengan cepat membuka jendela dan melihat ke arah halaman Jian Taiding Namun, dia tidak melihat apa-apa Dia bertanya, bagaimana kamu tahu itu? Dia memiliki mata-mata yang mengawasi daerah itu juga Dia bahkan belum menerima kabar apapun, bagaimana Zuan mengetahuinya terlebih dahulu Saya punya cara saya sendiri, tidak ada waktu untuk menjelaskan Mereka sudah meninggalkan dinding halaman Duque Manor Haruskah kita meminta beberapa orang untuk mengejar mereka? Zuan menyarankan Menggunakan lencana batu giyok, dia telah mengumpulkan sekelompok besar makhluk kecil di sekitar Duque Manor Tidak peduli seberapa hati-hati pasukan Jian Taiding Bagaimana mereka bisa tahu bahwa makhluk kecil di dekatnya semuanya adalah kamera pengintai Meskipun Yu Yan Luo cantik, Zuan bukanlah tipe orang yang akan kehilangan akal karena seorang gadis cantik Dia masih harus menyembunyikan kartu asnya, jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut Sudah terlambat untuk itu Begitu mereka berhubungan dengan pasangan mereka, mereka sudah akan pergi Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya Dia melanjutkan, selain itu, tingkat kultivasi mereka sangat tinggi Akan mudah untuk mengejutkan mereka Jika mereka tahu tujuan kita, mereka akan berjaga-jaga di waktu berikutnya Ayo pergi, kalau begitu Hanya kami berdua, mereka tidak dapat menggunakannya sebagai bukti Bahkan jika mereka melihat sesuatu, kata Zuan Dia tidak terlalu khawatir tentang kekuatan tempur pihak lain Meskipun Jian Taiding adalah seorang kultivator peringkat master Kekuatan bertarung Zuan yang sebenarnya tidak lebih lemah darinya Dia mungkin bahkan bisa menahan diri sedikit dan masih menang Adapun Paman Ming, dia juga tidak lemah Tetapi dia tidak akan bisa berbuat banyak untuk mengubah situasi Dia masih memiliki Yu Yan Luo bersamanya juga Dan keterampilan seni dunianya hampir mengalahkannya sebelumnya Itu juga bukan masalah, saya punya ini Kata Yu Yan Luo sambil mengeluarkan batu yang mengilap seperti cermin Dengan batu rekaman ini, kita bisa merekam semua yang terjadi Mereka dapat terus menolak untuk mengakui hal-hal yang mereka inginkan Zuan merasa lega Meskipun batu rekaman itu langka dan berharga Klan Yu Yan Luo mengelola bisnis batu ki sejak awal Akan lebih aneh jika dia tidak memiliki sesuatu seperti itu Dengan demikian, mereka berdua dengan cepat mengejar Jian Tai Ding dan Paman Ming Tidak terlalu nyaman bagi Yu Yan Luo untuk bergerak dengan jubah Dan itu akan membuatnya mudah dikenali Karena itu, dia meninggalkan jubahnya di kamar Zuan Pakaiannya menyerupai gaun dan mantel, namun tidak keduanya Namun, meskipun hawa dingin telah membuatnya memakai lebih banyak lapisan Itu masih tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang mengesankan Itu terutama benar ketika menyangkut pinggangnya yang luar biasa Dadanya yang menggerahkan, dan pantatnya yang penuh Lekuk tubuhnya tampak hampir seperti sebuah karya seni Kembali di Manor, dada Liu Ji sudah cukup besar Dan pinggang Cuji ramping Sementara Zhang Ji memiliki kaki yang proporsional Semuanya adalah kecantikan tingkat atas Dan mereka memiliki sifat luar biasa masing-masing Tetapi bahkan ketiganya tidak dapat dibandingkan dengan Yu Yan Luo Mereka tidak memiliki pesona dan keanggunan alaminya Tidak heran Cloud Center Duque tidak pernah bisa melupakan Yu Yan Luo Ketika Zuan bersama Zhang Ji Dia telah mengungkap fakta bahwa Jian Yanyo sering memiliki pakaian Seperti Yu Yan Luo ketika mereka bersama Untungnya, Zuan bukan anak yang naif Dan dengan cepat bereaksi dalam situasi itu Itulah sebabnya Zhang Ji tidak melihat ada celah dalam perilakunya Itu adalah hal-hal yang Cuji dan Liu Ji tidak ajarkan padanya Itu mungkin karena kedua gadis itu dibawa dari Yu Manor Dan Jian Yanyo khawatir berita itu akan sampai ke telinga Yu Yan Luo Merusak citra sopan yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun Zuan sebenarnya mengerti itu dengan baik Bahkan seorang biksu yang terlatih dalam disiplin diri mungkin akan meninggalkan kehidupan monastiknya Jika dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang menakjubkan seperti Yu Yan Luo Apalagi seorang pria biasa Pasangan itu dengan hati-hati meninggalkan duke Manor Zuan mengikuti Jian Tai Ding dan Paman Ming menggunakan mata makhluk kecil itu Setelah beberapa putaran, Yu Yan Luo akhirnya melihat Jian Tai Ding dan Paman Ming Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya Bagaimana kamu selalu tahu kemana mereka pergi Itu rahasia Zuan tertawa dan tidak menjelaskan Pelit, Yu Yan Luo mendengus Tapi dia tercengang segera setelah itu Mengapa dia mulai bertingkah seperti wanita muda baru-baru ini Angin dingin bertiup saat itu Membuatnya menggigil Dia selalu takut dingin sejak awal Sekarang dia bergegas melewati salju tanpa mantelnya Bahkan Wam Darlings yang dia kenakan pun tidak cukup Sepasang tangan besar dan hangat menggenggam tangan Yu Yan Luo Mengejutkannya Karena kecantikannya, dia terus-menerus dikelilingi oleh segala macam pria Dia sangat sensitif tentang melindungi dirinya sendiri Dan tanpa sadar mencoba menarik tangannya kembali Dia juga akan mengkritik Zuan karena bersikap kasar Namun, panas hangat masuk melalui telapak tangannya Dia kemudian menyadari Zuan telah melakukannya untuk membuatnya tetap hangat Dia menatapnya dan melihat bahwa tatapannya jelas dan tulus Pada akhirnya, dia tidak menarik kembali tangannya Pipinya memerah saat dia diam-diam berkata Terima kasih Konstitusimu tidak cocok untuk cuaca dingin ini sejak awal Kenapa kau tidak kembali saja? Saya akan mengejar mereka sendiri Kata Zuan Meskipun dia tidak tahu mengapa Yu Yan Luo begitu buruk dengan cuaca dingin Ini adalah badai salju yang mereka lalui Dia pasti tidak bisa merasa baik saat ini Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan menjawab Saya ingin secara pribadi menyaksikan kebenaran tentang Yan Yo Atau akan sulit bagi saya untuk berdamai Selain itu, keduanya juga bukan penurut Aku khawatir terjadi sesuatu padamu Tidak apa-apa Jian Taiding terluka parah Dan Paman Ming juga tidak istimewa Saya bisa berurusan dengan mereka Jawab Zuan Namun, dia terkejut Meskipun dia telah menuangkan begitu banyak panas untuknya Tangannya masih sangat dingin tanpa sedikitpun kehangatan Jangan bilang dia benar-benar memiliki apa yang disebut Daging es dan tulang giyok Jangan khawatir Bagaimanapun, saya adalah seorang kultifator Meskipun saya takut dingin Sedikit salju ini masih bisa ditoleransi Yu Yan Luo memindahkan rambutnya yang tersebar ke belakang telinganya Dan menunjukkan senyum cerah dan indah pada Zuan Melihat dia sudah membuat keputusan Zuan tidak mencoba untuk mencegahnya lebih jauh Keduanya mengikuti Jian Taiding dan Paman Ming Dari jarak yang cukup jauh di belakang Mereka meninggalkan kota dan memasuki hutan Belantara Great Snowy Mountains Setelah membuntuti mereka seperti itu untuk waktu yang lama Yu Yan Luo mau tidak mau bersandar pada Zuan Suaranya juga sedikit bergetar ketika dia berkata Apakah kamu tidak merasa bahwa suhu di sini sangat dingin? Zuan menganggup dan berkata Suhu semakin rendah dan semakin rendah semakin dalam kita pergi Sejak kita mulai mendekati tempat ini Perubahannya melebihi apa yang bisa dicapai oleh angin dan salju normal Bab 1072 Pegunungan bersalju besar tidak disebut demikian Karena badai salju saat ini Itulah sebutan bagi pegunungan yang mengjulang dan terjal itu Ketinggiannya tinggi Kondisinya buruk Dan gunung-gunung tertutup salju secara permanen Itulah mengapa mereka disebut pegunungan bersalju besar Puncak tertinggi pegunungan bersalju besar disebut puncak bersalju besar Tidak hanya tertutup salju sepanjang tahun, saat matahari terbit Hanya puncak itu saja yang akan bermandikan sinar matahari Dan bersinar dengan kecemerlangan emas yang menyilaukan Itulah mengapa semua suku asli dan ras iblis memandang puncak bersalju besar sebagai gunung suci Ada banyak legenda yang terkait dengan tempat itu sejak zaman kuno Misalnya, ada beberapa suku yang percaya bahwa dewa telah lahir di sana Beberapa orang suci suku diakini telah menerima pencerahan di sana Beberapa percaya dewa mereka telah turun ke sana ketika mereka memasuki dunia fana Ada banyak legenda dan rumor seperti itu Meskipun para pembudidaya di dunia ini jauh lebih kuat daripada manusia biasa Badai salju dingin yang menggigit pegunungan salju besar masih bukanlah lingkungan yang bisa ditinggali manusia Bersama dengan berbagai binatang buas yang berkeliaran di daerah itu Dan keberadaan daerah terlarang misterius tertentu Meskipun masih ada beberapa yang ingin bersiarah ke puncak bersalju besar Sangat sedikit yang kembali hidup-hidup Mereka berdua sudah mendaki gunung untuk sementara waktu Tetapi mereka masih hanya di wilayah luar pegunungan bersalju besar Mereka belum mencapai daerah terlarang Aku tidak bisa tidak merasa bahwa tempat ini agak aneh Kita perlu berhati-hati Yu Yan Luo melihat sekeliling dan memperingatkan Zuan Pegunungan bersalju besar memiliki terlalu banyak misteri di sekitar mereka Jadi dia tidak berani memperlakukan tempat itu dengan enteng Zuan berkata meyakinkan Fakta bahwa ini aneh berarti kami datang ke tempat yang tepat Sepertinya kita semakin dekat dengan kebenaran Yu Yan Luo tercengang Kemudian, dia tersenyum dan berkata Kamu sangat optimis Mereka berdua mengobrol sambil melihat sekeliling Pada akhirnya, mereka berhenti di sebuah gua Zuan berkomentar, disinilah mereka baru saja menghilang Ini harus menjadi tempatnya Yang tersisa begitu tinggi di pegunungan bersalju besar Hanyalah badai salju dan badai salju Sulit bagi Zuan bahkan untuk menemukan makhluk yang lebih kecil untuk dikendalikan Untungnya, ada beberapa jejak kaki samar yang mengarah ke gua Jadi kemungkinan itu adalah tempat yang tepat Yu Yan Luo setuju, berkata, hati-hati Meskipun mereka memiliki penutup badai salju Jian Taiding dan Paman Ming adalah individu yang licik Sulit untuk mengatakan apakah mereka menyadari bahwa mereka sedang dibuntuti Dan dengan demikian mengatur penyergapan di dalam Zuan mengangguk Dia melakukan kewaspadaan penuh saat dia dan Yu Yan Luo menyelinap ke dalam gua Angin menderu dan salju di luar menghilang begitu mereka masuk Itu sangat sunyi di dalam, seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain Dinding batu gua berwarna putih kebiruan seperti batu giok, tetapi juga seperti es Yu Yan Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil Dia memeluk dirinya sendiri, meraih bahunya sendiri dengan erat Zuan tidak bisa memegang tangannya dalam posisi itu, jadi dia menempelkan tangannya ke punggungnya Aliran kehangatan memasuki tubuhnya Kilatan kemerahan memasuki wajah Yu Yan Luo Dia sengaja menutupi dadanya sebelumnya karena dia khawatir Zuan akan melihat dia kedinginan Lalu meraih tangannya untuk mengirimkan panas lagi Meskipun hubungan mereka tidak buruk, kebiasaan lama tidak begitu mudah digoyahkan Dia masih belum terlalu terbiasa dengan kontak fisik dengan pria lain Namun, dia tidak mengira dia masih begitu antusias, meletakkan tangannya di punggungnya Tetap saja, Zuan melakukannya dengan niat baik, dan punggungnya bukanlah tempat yang sensitif dan pribadi, jadi dia tidak bisa menyalahkannya Dia berbicara kepadanya melalui transmisi Ki untuk menyembunyikan rasa malunya Dingin aneh yang kita rasakan sebelumnya seharusnya berasal dari sini Tapi ini sangat aneh, saya telah tinggal di Cloud Center Komanderi selama bertahun-tahun Namun saya belum pernah mendengar gua semacam ini ada di sini Pegunungan bersalju besar sangat besar, tidak mengherankan bahwa nyonya tidak mengetahuinya Zuan menjawab dengan serius Tempat ini aneh, mungkin ada masalah di depan Hati-hati Yu Yan Luo sedikit mengangguk, lalu memimpin Dengan begitu, dia bisa membebaskan dirinya dari telapak tangan yang membuatnya malu Zuan dengan cepat mengikuti Semakin jauh mereka pergi, semakin dingin jadinya Yu Yan Luo ingin tinggal sedikit lebih jauh dari Zuan pada awalnya Tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan bulu matanya yang panjang mulai tertutup lapisan es Dia menemukan dirinya tanpa sadar bersandar padanya Zuan tidak bisa menahan senyum Tubuh wanita ini sangat jujur Dia memegang tangan lembutnya lagi, mengirimkan panas Sedikit warna dengan cepat kembali ke pipi pucat Yu Yan Luo Membuat wajahnya yang sudah cantik terlihat lebih lembut dan cantik Saat itu, mereka mendengar ledakan batuk hebat di kejauhan Itu diikuti oleh kutukan samar Jian Taiding Sialan semuanya Kenapa tempat ini sangat dingin Dia adalah seorang kultifator peringkat master Jadi dia seharusnya bisa menahan dingin seperti itu Tapi dia telah terluka parah tidak lama sebelumnya Membuatnya agak sulit untuk menoleransi tempat dalam kondisinya saat ini Mata Zuan dan Yu Yan Luo berbinar Bagaimanapun juga, mereka telah menemukan target mereka Duke bersikeras untuk kembali ke sini saat berada di ambang kematian Saya selalu menemukan tempat ini agak aneh Tuan kedua, hati-hati Paman Ming jelas terdengar berhati-hati Zuan terkejut ketika mendengar itu Sepertinya disinilah Cloud Chan terduke dikuburkan Dengan dukungan Yu Yan Luo, tindakannya benar-benar telah menipu mereka Dia memandang Yu Yan Luo dengan penuh semangat Tetapi melihat bahwa dia tampak putus asa Ada sedikit kesedihan di antara alisnya Baru saat itulah Zuan ingat bahwa Jian Yan Luo pernah menjadi suaminya Meski hanya sebatas nama, mereka telah bekerja bersama begitu lama sehingga mereka berteman baik Sekarang setelah dipastikan bahwa temannya yang hilang telah meninggal, dia jelas akan merasa sedih Zuan menepuk tangan Yu Yan Luo untuk menghiburnya, dan dia tersadar dari linglungnya Dia mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan ke depan Mereka melewati apa yang tampak seperti terowongan Bukaan di ujung yang lain mengarah ke area yang luas Suara itu berasal dari sana Zuan merasa bertentangan Jika mereka segera masuk tanpa mengetahui detail apa yang ada di dalamnya Mereka mungkin ditemukan oleh Jian Tai Ding dan Paman Ming Namun, dia tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam jika dia tidak masuk Dia mencoba menggunakan lencana batu giok untuk mencari makhluk kecil Tetapi sekali lagi, tidak ada makhluk seperti itu Yu Yan Luo mengeluarkan batu yang berkilau dan tembus pandang Itu adalah batu rekaman dari sebelumnya Dia memberi isyarat agar Zuan bersembunyi di sudut bersamanya Lalu dengan hati-hati mengulurkan batu rekaman Itu tidak besar sama sekali, jadi kecuali kedua penjahat itu fokus pada arah mereka Mereka tidak akan memperhatikan apapun Kemudian, dia mengeluarkan batu rekaman lain yang diukir dengan beberapa rune yang rumit Dia mengatur kedua bagian itu dengan cara khusus Dan seberkas cahaya lembut muncul dari mereka dan menghantam dinding di sisi lain Gambar tersebut menampilkan pemandangan yang jelas Itu adalah area yang luas seukuran beberapa lapangan sepak bola Karena es biru muda di sekitarnya, ada visibilitas yang baik di dalam gua Es tajam yang panjangnya beberapa meter tergantung di atas kepala Beberapa jatuh dari waktu ke waktu, jatuh dari ketinggian beberapa puluh meter Bahkan seorang kultifator mungkin tertusuk sampai mati jika mereka tertangkap basah Namun, ketika es yang berbahaya menyentuh tanah Mereka meledak menjadi pecahan es yang tak ada habisnya Tetapi lantai di bawahnya tidak mengalami kerusakan sama sekali Tanahnya agak kasar, dengan batu-batu aneh di mana-mana Namun, ada kolam jauh di dalam area tersebut Di atas kolam tergantung es raksasa yang panjangnya beberapa puluh meter Menyebutnya es tidak terlalu cocok Karena itu lebih mirip salah satu stalaktit dari Gua Kares di selatan Tapi daerah itu sangat dingin, jadi bagaimana bisa ada stalaktit Es itu jauh lebih besar daripada yang lain, membebani area seperti Gunung Tai Hampir terasa seolah-olah seluruh tempat akan hancur jika jatuh Namun, Zuan dan Yu Yan Luo lebih ingin tahu tentang hal lain Bagaimana bisa ada kolam di tempat yang begitu dingin Seharusnya sudah membeku sejak lama Sementara itu, Jian Tai Ding dan Paman Ming berdiri di depan kolam Menatapnya dengan linglung Saya benar-benar tidak ingin kembali ke sini lagi Suara Jian Tai Ding sedikit bergetar, mungkin karena kedinginan Atau karena rasa bersalahnya Aku juga tidak mau Paman Ming menambahkan setelah terdiam beberapa lama Tapi kita tidak punya pilihan karena penipu itu Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk turun Saya masih terluka Jadi saya mungkin tidak bisa menahan kekuatan kolam yang dingin itu Kata Jian Tai Ding sambil melihat ke arah kolam Dia jelas agak khawatir Paman Ming agak ragu-ragu Tetapi dia masih menganggup dan menjawab Baik Dia membuat beberapa persiapan Dan setelah pemanasan Dia langsung melompat ke kolam Beberapa saat kemudian Dia kembali dengan bongkahan besar es Dia basah kuyuk Dan air mulai membeku dengan kecepatan Yang terlihat segera setelah dia naik ke darat Dia segera menggunakan kinya sambil bergerak Menuju api unggun yang sudah disiapkan sebelumnya Baru saat itulah dia tersadar dari linglung dan berseru Tuan kedua, mayat Sang Duke masih ada di sini Bagaimanapun, pria itu adalah penipu Petik 2 Bab 1073 Sebuah mayat, Zuan dan Yu Yan Luo berseru sambil bertukar pandang Zuan melihat kepahitan di matanya Mereka akhirnya menemukan keberadaan suaminya Tetapi dia sudah menjadi mayat yang sedingin es Secara komparatif, Zuan sedikit lebih senang mendengar berita itu Dia tidak begitu ramah dengan Cloud Chan Ter Duke Sekarang setelah mereka mengetahui kebenarannya, situasi Cloud Chan Ter Komandiri telah diputuskan Misinya bisa dianggap selesai Mereka berdua melihat bongkahan es yang telah diseret Paman Ming keluar dari air Itu seukuran seseorang, dan ada seorang pria terbaring di dalam, disegel dalam lapisan es yang tebal Namun, esnya bening dan tembus cahaya, jadi orang masih bisa samar-samar melihat wajah orang di dalamnya Kulitnya pucat, tetapi alisnya tebal dan wajahnya lebar Tanda prestise yang masih dia berikan berbicara tentang kecemerlangan yang dia miliki ketika dia masih hidup Itu adalah orang yang ditiru Zuan, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenali pria itu Itu adalah Jian Yanyou dari Cloud Chan Ter Komandiri Kenapa dia membeku? Jian Taiding menatap patung beku di hadapannya dengan bingung Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, tetapi dia segera menarik tangannya kembali setelah dia merasakan dingin yang menusuk tulang Kolam dingin ini sangat dingin, tidak terlalu aneh baginya untuk membeku Paman Ming bersandar ke api, menggigil saat dia berbicara Tapi kolam dingin itu sendiri belum membeku, Jian Taiding masih tidak bisa menghilangkan keraguannya Akan menjadi satu hal jika mayat itu membeku ketika meninggalkan air, tapi itu terlalu aneh untuk lapisan es yang terbentuk saat berada di dalam air Apakah menurutmu itu mungkin karena efek sisa dari jiwa beku? Paman Ming berkomentar, dia praktis menyentuh api pada saat itu Baru saat itulah dia merasakan sedikit kehangatan saat tubuhnya perlahan mulai pulih Zuan kaget saat mendengar nama itu Dia secara pribadi mengalami frozen soul Sebelumnya, asisten komisaris rumah sakit kekaisaran Ma'an telah menggunakan racun itu untuk melawannya Pada saat itu, dia sangat percaya diri, mengatakan dia bisa meracuni bahkan para pembudidaya peringkat master Apakah jiwa beku yang mereka bicarakan ada hubungannya dengan Ma'an? Ketika dia menginterogasi Ma'an, dia mengetahui bahwa pihak lain tampaknya adalah seseorang dari grup bayangan Apakah Jian Taiding dan Paman Ming terhubung ke grup bayangan? Zuan mencibir dalam hati Kekuatan pengadilan dunia ini memiliki otoritas yang luar biasa, dan mereka telah memeras sebagian besar sekte dunia Tetapi meskipun tidak ada lagi sekte di permukaan, masih ada banyak organisasi di dunia bawah tanah Misalnya, grup bayangan dan pusat kebebasan keduanya sangat misterius Saat itu, suara Jian Taiding menarik Zuan dari pikirannya Itu memang kemungkinan Sejujurnya, Frozen Soul itu sangat kuat Jika kita tidak mendapat bantuan racun itu, bahkan kita semua digabungkan tidak akan cocok untuk kakak laki-lakiku Petik 2 Paman Ming mengingatkannya, Tuan kedua, kamu harus lebih berhati-hati Karena orang itu bisa memberi kita jiwa beku untuk melawan tuannya, ada kemungkinan besar dia akan menggunakan racun yang sama untuk melawanmu juga Zuan bingung Dia berpikir, orang itu, siapa yang Paman Ming bicarakan? Dilihat dari apa yang mereka katakan, sepertinya ada orang lain yang bersembunyi di balik layar Apakah itu orang yang sama dengan dalang sejati yang dia rasakan sebelumnya? Huff, tentu saja aku tahu bahaya rencana Humuopi Tetapi selama saya dapat sepenuhnya merebut posisi Adipati ini, saya akan menjadi kaisar di Cloud Center Commandery Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu Sebuah suara berseru dengan dingin Yu Yan Luo sudah berjalan dengan ekspresi dingin Bagaimana dia masih bisa menahan diri? Mayat orang yang telah menjadi suaminya atas nama Tetapi sebenarnya adalah teman baiknya Berada tepat di hadapannya Namun, si pembunuh menembak mulutnya Zuan juga tidak merasa ada yang salah dengan tindakan Yu Yan Luo Mereka sudah mengumpulkan bukti yang mereka butuhkan Bersembunyi lebih jauh tidak ada artinya Sudah waktunya untuk membawa keduanya ke pengadilan Eiter Wei, Jian Taiding terluka parah Sementara Paman Ming hanya memiliki delapan peringkat kultivasi Memiliki Yu Yan Luo di sisinya akan lebih dari cukup untuk menaklukkan mereka Zuan hendak menawarkan dukungannya ketika Yu Yan Luo menunjuk ke arahnya Mengisyaratkan agar dia tidak bertindak terlalu gegabuh Zuan segera mengerti apa yang dia maksud Sepertinya dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari mereka Jian Taiding dan Paman Ming melompat ketakutan Namun, ketika mereka melihat bahwa itu hanya Yu Yan Luo Mereka berdua menghela nafas lega Kakak Ipar, mengapa kamu di sini? Jian Taiding menyambutnya dengan senyuman Pada saat yang sama, dia menyembunyikan bongkahan es di belakang tubuhnya sendiri Apakah kamu datang ke sini sendirian? Di sini sangat dingin, yang tidak baik untuk kondisi anda Apa yang dilakukan pembantu Xing dan yang lainnya? Yu Yan Luo mencibir dan menjawab Sepertinya kamu khawatir mungkin ada orang lain di sini bersamaku Jian Taiding terkekeh malu, berkata Kakak Ipar salah paham Aku benar-benar hanya mengkhawatirkanmu Tidak ada gunanya bagimu untuk terus berusaha menyembunyikan sesuatu Saya mendengar semua yang anda katakan sebelumnya Saya tidak berharap anda benar-benar cukup gila untuk menyakiti kakak laki-laki anda sendiri Yu Yan Luo memarahinya dengan kejam Yan Yao memperlakukanmu dengan sangat baik selama bertahun-tahun Bukan saja anda tidak merasa bersyukur, anda bahkan menyakitinya sebagai gantinya Apakah kau tidak punya hati nurani sama sekali? Ketika dia mendengar jawabannya Jian Taiding secara alami tidak merasa perlu untuk melanjutkan tindakannya lagi Dia berkata Kakak laki-laki saya memperlakukan saya dengan sangat baik Tetapi sayangnya, dia tidak memberikan apa yang saya inginkan Apa yang saya inginkan, dia juga tidak bisa memberi saya Yu Yan Luo mengerutkan kening dan berkata Mustahil Yan Yao merawat anda dengan berbagai cara dan telah mengubah anda menjadi seseorang yang kuat dan berpengaruh di Cloud Center Commandery Begitu banyak orang yang iri dengan posisi anda Apa lagi yang bisa dia berikan padamu? Dia bisa saja memberiku kamu, kakak Ipar Saat dia melihat penampilan luar biasa Yu Yan Luo, ekspresi Jian Taiding berubah menjadi kegilaan Saya, seru Yu Yan Luo, tertegun sejenak Jian Taiding menatap mayat kakak laki-lakinya di tanah, lalu tiba-tiba merasakan keinginan untuk berbicara Kakak laki-laki saya bisa saja memberi saya apapun, tetapi tidak mungkin dia bisa memberi anda, istrinya, kepada saya Kakak Ipar, sejak hari pertama aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu Saya tidak tahu bahwa sebenarnya ada wanita yang begitu cantik di dunia ini Bahkan kata-kata yang paling indah pun tidak dapat sepenuhnya menggambarkan kecantikan anda Saat itu, aku sudah bersumpah bahwa aku harus memilikimu Zuan terdiam saat dia melihat Sebuah kutipan terkenal dari sebuah film di dunia sebelumnya muncul di benaknya Apa-apaan, anda mencintai adik Ipar anda? Bahkan Paman Ming menggelengkan kepalanya ke dalam, bergumam pada dirinya sendiri A Femme Fatale, Femme Fatale Sejati Yu Yan Luo telah menduga itu masalahnya, tetapi dia masih sangat marah Seluruh tubuhnya gemetar ketika dia mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Jian Tai Ding Dia berseru, kamu makhluk tercela, aku kakak Iparmu Saya tahu itu, jenggot Jian Tai Ding bergerak sedikit Ekspresinya agak bengkok, justru karena aku tahu aku tidak bisa mendapatkanmu melalui cara lain Aku hanya bisa menggunakan kekuatan Tapi setelah aku memutuskan untuk memilikimu Aku menyadari betapa tidak berdayanya aku Saya tahu saya tidak cukup kuat Jadi saya hanya bisa menyaksikan wanita yang saya kagumi memasuki pelukan orang lain Yu Yan Luo terdiam Sejak hari itu, saya belajar dengan semua yang saya miliki Baik itu kultivasi atau politik Saya menyerap semua yang bisa saya dapatkan seperti spons Nada bicara Jian Tai Ding muram saat dia berbicara tentang kepahitannya selama bertahun-tahun Yu Yan Luo menghela nafas dan berkata Yan Luo sangat senang ketika dia memberitahuku bahwa kamu membuat kemajuan untuk menjadi lebih baik Anda jelas berbakat, namun anda tetap menjadi putra hedonis Kakak laki-lakimu sangat senang melihatmu kembali ke jalan yang benar Jadi tentu saja dia membantumu tanpa menahan diri sama sekali Tapi siapa yang mengira bahwa kamu memiliki motif seperti itu sejak awal Petik 2 Zuan juga mengutup diam-diam ketika dia mendengar semua itu Seperti yang diharapkan, wanita adalah kekuatan pendorong untuk perubahan pada pria Apa salahnya aku menyukaimu? Hanya saja aku bertemu denganmu setelah kakak laki-lakiku melakukannya Jian Tai Ding tampak sedih ketika dia melanjutkan Apakah kamu tahu bagaimana rasanya melihat wanita yang kamu sayangi berakhir dengan pria lain? Zuan tercengang Jian Tai Ding benar-benar tahu bagaimana memutarbalikkan kata-kata Anda jelas-jelas berterhadap istri orang lain Jadi mengapa tiba-tiba terdengar seolah-olah bukan itu yang anda lakukan? Sikap Jian Tai Ding berubah saat itu Dia tampak bersemangat ketika dia melanjutkan Lalu, kemudian, ketika saya pergi minum dengan kakak laki-laki saya Dia memberi tahu saya bahwa anda berdua belum benar-benar mewujudkan pernikahan anda Tahukah kamu betapa bahagianya aku saat mendengarnya? Saya hampir melompat ke girangan Sejak hari itu, saya menjadi lebih yakin bahwa surga masih menyukai saya Anda sedang menunggu saya Itulah mengapa saya hanya termotivasi oleh kesedihan Ekspresi Yu Yan Luo hanya berubah lebih dingin Dia meludah Apakah kamu pikir aku akan merasa tergerak jika mendengarnya? Tidak, saya hanya merasa bahwa anda menjijikan Anda aneh Yan Yau Buta karena begitu berbakti padamu Anda benar-benar mengecewakannya Petik 2 Ekspresi bersemangat dan penuh harapan Jian Tai Ding Segera membeku dan secara bertahap berubah suram Dia berseru Saya telah mengecewakannya Tetapi anda tidak Apa yang kamu coba katakan? Yu Yan Luo menjawab dengan cemberut Huff, kamu sudah menikah dengannya begitu lama Tetapi apakah kamu bahkan menyelesaikan tugasmu sebagai istrinya? Jian Tai Ding mencibir Semua orang iri dengan kekayaannya Mereka semua berpikir bahwa jika mereka bisa menjadi orang yang menikahi wanita cantik nomor satu dunia Mereka mungkin tidak akan pernah ingin bangun dari tempat tidur Bagaimana mereka bisa tahu bahwa dia bahkan tidak menyentuh satu jari pun dari anda Bahwa dia tidak lebih dari perisai untuk menghentikan masa yang tak ada habisnya Kakakmu dan aku berteman baik Dia bersedia membantu saya Itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan Kata Yu Yan Luo acuh tak acuh Hah? Aku bisa membalikkan kata-kata itu padamu Kakak laki-laki saya sangat berbakti kepada anda Apakah tindakanmu tidak mengecewakannya? Jian Tai Ding mencibir Bukan saja kamu tidak memenuhi tanggung jawabmu sebagai istrinya Kamu bahkan telah membawa orang asing gila untuk menyamar sebagai dia Dan membiarkan dia tidur dengan istri saudara laki-lakiku Apakah anda membawa kehormatan untuknya? Tepat pada saat itu, tanpa sepengetahuan siapapun Alis Jian Yanyo sedikit bergetar Bab 1074 Ekspresi Yu Yan Luo menjadi gelap ketika Jian Tai Ding mengemukakan masalah itu Dia berkata dengan acuh tak acuh Saya memang telah mengecewakan Yanyo dengan melakukan ini Tetapi alasan saya melakukannya adalah untuk mengetahui kebenaran tentang skema yang menentangnya Saya memberitahu Liu Ji dan Chu Ji kebenaran saat itu Dan ketika mereka mengetahui apa yang telah terjadi Mereka bersedia membalas dendam untuk suami mereka Petik 2 Hah? Kamu membuatnya terdengar bagus Apakah anda akan mengatakan semua ini karena saya? Jian Tai Ding menyelanya Liu Ji dan Chu Ji adalah orang-orangmu Jadi tentu saja mereka akan mendengarkan apapun yang kamu katakan kepada mereka Tapi bagaimana dengan Zhang Ji? Dia disimpan dalam kegelapan sepanjang waktu Dia pikir yang dia layangi adalah suaminya sendiri Dan melakukan yang terbaik setiap hari Namun, dia tidak tahu bahwa itu adalah pria acak yang anda ambil yang mencemari kemurniannya Petik 2 Dia melanjutkan, Zhang Ji telah tersenyum dari telinga ke telinga akhir-akhir ini Jadi saya yakin pria acak yang anda bawa telah merawatnya dengan cukup baik Wajah Yu Yan Luo menjadi merah padam saat dia menjawab Kamu terus memanggilnya pria sembarangan Tapi hubunganku dengannya murni Semua yang kami lakukan adalah demi menemukan kebenaran Untuk membantu Yan Yao membalas dendam Meskipun kepribadiannya umumnya halus dan tenang Dia masih seseorang yang mengelola klan yang hebat Dia telah menyaksikan metode kotor yang tak terhitung jumlahnya Jadi tidak mungkin dia membiarkan kata-kata begitu saja mengguncang keyakinannya Oh, kedengarannya anda cukup peduli dengan pria acak ini Anda melindunginya ketika saya hanya mengatakan beberapa hal Ekspresi Jian Taiding berubah seram saat dia berseru Siapa sebenarnya pria acak itu? Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk Plus 444 plus 444 plus 444 Zuan merasa geli Bagaimanapun juga, sistem poin rage mengumpulkan kekuatan jiwa Meskipun mereka tidak saling berhadapan Dia masih bisa mengumpulkan poin rage selama dia berada di sekitarnya Yu Yan Luo berkata dengan acuh tak acuh Kamu akan segera tahu Aku akan segera tahu Jian Taiding tertegun sejenak Tetapi dia langsung tertawa terbahak-bahak Berkata, itu tidak masalah Mau tidak mau, aku harus mengurus diriku sendiri dulu Orang itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti Jaga dirimu Yu Yan Luo memiliki ekspresi aneh Memang, saya memperlakukan Anda terlalu baik sebelumnya Namun Anda tidak menghargainya sama sekali Kalau begitu, jangan salahkan aku karena menggunakan kekerasan Jian Taiding tampaknya telah memikirkan sesuatu yang sangat luar biasa Dia tampak senang ketika dia berkata Saya telah memutuskan untuk mendapatkan Anda terlebih dahulu Kemudian memelihara hal-hal seperti perasaan sesudahnya Bagaimanapun, keakraban melahirkan kesukaan Bukan Hahaha, kakak laki-lakiku benar-benar bagus dalam segala aspek Tapi dia terlalu bimbang Dia memujamu seperti seorang dewi Namun pada akhirnya tidak pernah mendapatkan apapun Yu Yan Luo mencibir Menjawab, kamu tampaknya yakin bahwa kesuksesan ada dalam genggamanmu Ekspresi Jian Taiding berubah serius juga Yang lain percaya bahwa saudara ipar bukanlah seorang kultifator Bahwa Anda benar-benar lemah dan tidak berdaya Tetapi bukan itu yang saya yakini Siapapun yang bisa mengelola klan sebesar klan Yu Dan lebih jauh lagi membuat begitu banyak pria menari di telapak tangannya Pasti misterius dan tak terduga Hari ini, saya ingin menguji ipar perempuan dengan benar Petik 2 Saat dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Yu Yan Luo Namun, karena cederanya yang serius Dia jauh lebih lambat daripada saat dia menjadi yang terkuat Yu Yan Luo menendang tanah dengan ringan dan tubuhnya melayang ke samping Jian Taiding menjadi tenang, berkomentar Apakah kakak ipar tidak akan berpura-pura lagi? Bagaimanapun, Anda adalah seorang kultifator, hahaha Bagaimana mungkin seorang gadis yang saya sukai tidak menjadi luar biasa? Berhenti memanggilku kakak ipar, itu membuatku mual, balas Yu Yan Luo Tiba-tiba, angin kencang yang menyeramkan menyerbu ke sisinya Paman Ming telah bergerak juga Jian Taiding telah mengatakan begitu banyak padanya Dan bahkan mengambil keuntungan dengan tepat untuk menyembunyikan penyergapan Paman Ming Kultifasi peringkat ke-8 Paman Ming sebenarnya cukup tinggi Serangan ganas seperti itu darinya sulit untuk dipertahankan Saat itu, niat membunuhnya bahkan melebihi banyak pembudidaya peringkat ke-9 Serangannya aneh Jika pihak lain mundur sama sekali, mereka akan menderita serangan terus-menerus yang tak ada habisnya Serangannya juga akan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu Jika mereka tidak mundur, kekuatannya yang tersimpan masih akan membuat lawannya lengah Bahkan lawan yang kultifasinya lebih tinggi darinya mungkin sangat menderita Jian Taiding sedang menunggu kesempatan untuk menyerang juga Selama Yu Yan Luo terluka, tidak peduli seberapa banyak dia bersembunyi Dia masih akan kalah dari mereka berdua Namun, Yu Yan Luo tidak menghindar sama sekali Dia juga tidak memilih untuk menghadapi mereka secara langsung Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah gulungan terbuka di depannya Paman Ming menatap kosong Jangan bilang bahkan gulungan tipis ini bisa bertindak sebagai perisai Namun, dia tahu pasti ada sesuatu yang aneh tentang itu Namun, dia masih memiliki kepercayaan diri yang besar dalam serangannya Niat membunuh dan momentumnya telah mencapai puncaknya Jadi tidak ada alasan baginya untuk menghindari gulungan itu Dia meraung, auranya melonjak lagi Karena dia tidak tahu apa yang dia sembunyikan Dia tidak berani menahan sama sekali Namun, dia tahu dia pasti memiliki kekuatan tersembunyi Serangannya hanya akan melukainya paling parah Kemungkinan dia membunuhnya tidak terlalu tinggi Setelah itu, tidak ada setelahnya Paman Ming yang ganas dan ganas langsung menghilang tanpa jejak Seolah-olah dia tidak pernah ke sana sejak awal Jian Taiding tercengang Dia ingin memanggil Paman Ming dan menyuruhnya untuk bersikap lunak padanya Bahwa dia benar-benar tidak bisa membunuhnya Namun, sedetik kemudian, Paman Ming benar-benar menghilang tanpa jejak Dia menatap Yu Yan Luo yang sangat cantik dengan waspada Berseru, sihir macam apa ini Yu Yan Luo balas menatapnya dan berkata Kalian berdua cukup terkoordinasi Yang tidak terlihat seperti pertama kali Apakah ini caramu berkomplot melawan kakak laki-lakimu juga? Dia melanjutkan, Paman Ming sepertinya tahu metode pembunuhan grup bayangan Apakah dia dari grup bayangan? Zuan terkejut Grup bayangan lagi Apa sebenarnya yang terjadi dengan organisasi misterius itu? Mengapa itu terus muncul? Sebenarnya apa tujuan shadow group? Mengapa mereka terus muncul di sekelilingnya? Hanya petunjuk yang telah dia ketahui sejauh ini sudah cukup untuk membuatnya merasa khawatir Jian Taiding tersentak dari linglungnya Dia bertanya, Apakah teknikmu itu dunia dalam lengan? Tidak, Anda tidak berada di level itu Anda menggunakan gulungan lukisan sebelumnya, jadi Anda mungkin menciptakan dunia di dalam lukisan melalui beberapa metode rahasia Dan Paman Ming harus terjebak di dalam sekarang Hah, bisakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan murid ke-6 yang misterius dari petugas persembahan? Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator peringkat master Dan lebih jauh lagi, dia bertanggung jawab atas martial affairs manner Dia tahu lebih dari kebanyakan orang Yu Yan Luo tidak menjawab pertanyaan itu, malah menjawab Apakah kamu akan menyerah sekarang, atau apakah kamu masih akan bertarung? Anda terluka parah sekarang dan bukan lawan saya Petik 2 Jian Taiding tertawa terbahak-bahak dan membalas Kultifasi Anda memang mengejutkan, tetapi saya telah melihat melalui metode Anda Meskipun lukisan dunia itu agak luar biasa, kultifasinya yang sebenarnya hanya sekitar peringkat ke-8 Meskipun saya terluka, saya bukan seseorang yang bisa dikalahkan oleh peringkat ke-8 yang sepele Petik 2 Sebuah pedang panjang muncul di tangan Jian Taiding setelah dia berbicara, dan dia menusukkannya ke Yu Yan Luo Namun, Yu Yan Luo tetap tenang sepenuhnya, dan gulungan lukisan memblokir serangan itu Setelah belajar dari contoh Paman Ming, tidak mungkin Jian Taiding akan maju dengan bodohnya Sosoknya berkedip dan dia langsung mengubah arah Yu Yan Luo dengan cepat mengubah arah gulungan itu Sayangnya, dia sedikit lebih lambat dari Jian Taiding, sangat merindukannya Dia mulai merasa agak jengkel dan mengeluarkan kuas, mulai menggambar di udara Hanya dengan beberapa pukulan, dia membentuk sangkar Namun, Jian Taiding masih berhasil mengelak Kamu tidak berada di peringkat master, jadi kamu tidak mengerti betapa kuatnya perasaan surgawi dari peringkat master Anda tidak dapat menargetkan saya dengan benar, jadi tidak mungkin Anda bisa menyeret saya ke dunia lukisan itu Kata Jian Taiding sambil menatap dadanya Karena gerakannya yang intens, ada sedikit darah yang keluar dari lukanya Dia melanjutkan, tetapi dalam keadaanku saat ini, menangkapmu juga tidak akan terlalu mudah Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, lupakan saja Saya agak ragu sebelumnya, tetapi tidak perlu menahan diri sekarang Dia mengambil pil dan memakannya Kemudian, kulitnya menjadi lebih cerah pada tingkat yang terlihat Apa itu? Yu Yan Luo bertanya, merasa sedikit terguncang Pil ini disebut pil kekuatan kuat Bahkan jika seseorang terluka parah, seseorang dapat dengan cepat pulih dengan menggunakannya Jian Taiding merentangkan tangannya saat dia berbicara, mengambil napas santai Aku kembali, saya bisa merasakan semuanya kembali kepada saya Yu Yan Luo mengerutkan kening dan berkata Bukankah itu obat keras yang akan mencegahmu mencapai peringkat kultivasi berikutnya? Obat itu memang ajaib, memungkinkan seseorang pulih dengan cepat dari lukanya Namun, harganya juga sangat bagus Sejak saat itu, semua prospek kultivasi di masa depan akan ditutup Jadi itu adalah sesuatu yang hanya akan digunakan oleh mereka yang tidak memiliki pilihan lain Saya memahami bakat saya sendiri dengan baik Menerobos ke peringkat master sudah menjadi batasku Tidak ada kesempatan bagi saya untuk mencapai peringkat grandmaster Dibandingkan dengan masa depan ilusi, bukankah lebih baik untuk memahami masa sekarang? Jian Taiding menjawab Ketika dia melihat Yu Yan Luo, matanya mulai membakar lebih ganas saat dia menyatakan Kaka ipar, aku pasti akan mendapatkanmu hari ini Kami berada di Great Snowy Mountains sekarang Tempat di mana tidak ada yang akan mengganggu kami Itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk dijadikan sebagai kamar pengantin Kakak laki-lakiku juga ada di sini, jadi dia bisa menjadi saksi ikatan kita Di depan kakak laki-lakiku, dia menemukan bahwa dia menjadi lebih bersemangat ketika memikirkan itu Tidak tahu malu, seru Yu Yan Luo, seluruh tubuhnya gemetar Kuasnya dengan cepat bergerak, dia ingin menahannya sebelum kekuatannya pulih sepenuhnya Jian Taiding tidak panik sama sekali Sebagai gantinya, dia menghindar dengan santai sambil berkata Kaka ipar, kali ini, kamu telah menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah Meskipun kemampuan anda cukup ajaib, anda tidak menyangka saya memiliki pil yang begitu langka Kaka ipar, tolong jangan mengamuk lagi Tidak ada orang lain di sini di pegunungan bersalju besar Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan anda Bahkan jika anda berteriak pada diri sendiri dengan suara serak Daripada dipaksa untuk melakukannya, mengapa tidak dengan senang hati menerimanya Bukankah lebih indah jika kita bersatu dalam harmoni? Dia mengeluarkan siaunya dan hendak memainkan sebuah lagu Namun, pelajaran menyakitkan yang dia pelajari sebelumnya menghentikannya Pah, Yu Yan Luo mencibir Dia tidak memperhatikannya lagi dan malah fokus menyerang Kaka ipar, kenapa kamu harus seperti ini? Aku sudah mengatakan aku menginginkanmu hari ini Jadi bahkan langit di atas pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang Seru Jian Taiding, mulai bernapas lebih cepat Dia sangat tidak sabar sehingga dia bahkan tidak menunggu kekuatannya pulih sepenuhnya sebelum menyerbu Tapi sedetik kemudian, dia merasa khawatir dan merasakan serangan Dia dengan cepat menghindar ke samping, tetapi pihak lain terlalu cepat Meskipun jiwanya telah memberinya peringatan sebelumnya Kekuatannya belum sepenuhnya pulih, membuatnya sedikit terlambat Menyembur Darah menyembur keluar dari mulut Jian Taiding saat dia dipukul di bagian tengah belakang Mengalami cedera serius Dia kemudian jatuh ke tanah dalam kehancuran Dia menatap orang di belakangnya dengan ngeri Apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan memilikinya hanya karena kamu berkata begitu? Zuan memberinya tatapan acuh-ta'acuh Saya tidak setuju Bab 1075 Itu kamu, seru Jian Taiding, merasa ngeri ketika melihat siapa itu Mayat Jian Yanyo masih ada, jadi Zuan tidak perlu berpura-pura lagi Karena itu, dia telah kembali ke penampilan sebelumnya Meskipun dia belum mengungkapkan identitasnya saat itu dalam pertempuran di Zenyuan Merchant Group Dia telah mengeluarkan dekret kekaisaran, jadi tidak sulit untuk menebak siapa dia Jian Taiding tidak percaya bahwa dia tidak cukup kuat pada saat itu Sebaliknya, dia yakin dia kalah karena Zuan terlalu licik Namun kali ini, dia sekali lagi menderita parah di tangan Zuan Dan itu sekali lagi karena serangan mendadak Dia hampir muntah darah ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia hampir dilakukan dua kali berturut-turut Dan lebih jauh lagi dengan cara yang sama Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk plus 666 plus 666 plus 666 Zuan berpura-pura baru saja mengenalinya Pura-pura terkejut sambil berseru Bukankah Tuan Jian kedua ini ada di sini? Kenapa kamu berkelahi dengan kakak iparmu? Jian Taiding berhenti bernapas sejenak Tetapi dia masih menahan amarahnya dan bertanya Ada sedikit kesalahpahaman antara saya dan saudara ipar saya Kami hanya bertukar beberapa petunjuk Kami tidak benar-benar berkelahi Benar? Kapan Tuan Su tiba? Petik 2 Oh, aku sudah di sini sebentar Aku mendengar semua yang kalian katakan tadi Zuan sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang sama sekali tidak penting Jian Taiding tercengang Wajahnya menjadi gelap saat dia berseru Apakah kamu bermain-main denganku? Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk plus 233 plus 233 plus 233 Senyum Zuan memudar saat dia menjawab Jelas, kamulah yang pertama mempermainkanku Karena kamu sudah tiba beberapa waktu yang lalu Mengapa kamu tidak ikut campur lebih awal? Mengapa Anda menunggu sampai saya minum pil sebelum Anda menyerang? Jian Taiding tampak murung Jika dia tahu akan seperti ini Dia bahkan tidak akan memakan pil itu Dia akhirnya menghancurkan prospek kultivasinya dengan sia-sia Ketika dia menyadari itu, dia sangat marah Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk plus 888 plus 888 plus 888 Bagaimana saya bisa menyaksikan situasi yang begitu lucu jika saya ikut campur lebih awal? Zuan menjawab dengan mengangkat bahu Aku mungkin akan terus menonton lebih lama jika kamu tidak makan pil apapun yang sekuat itu Jian Taiding terbatuk keras, memuntahkan sedikit darah Dia tahu semuanya sudah berakhir Namun, ketika dia menyadari itu, pikirannya sebenarnya agak jernih Dia melihat Yu Yan Luo yang sama sekali tidak terkejut dan menyadari sesuatu Bertanya, kakak ipar, dia datang bersama denganmu, bukan? Yu Yan Luo tidak menjawab, tapi dia juga tidak membantah Jian Taiding Melihat itu, Jian Taiding memikirkannya sebentar Lalu bertanya, dia penipu itu, kan? Yu Yan Luo membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya Namun, Jian Taiding sudah mendapatkan jawabannya bahkan tanpa tanggapannya Ekspresinya berubah aneh ketika dia melihat Zuan Dia bertanya, bagaimana rasa ipar perempuanku itu? Zuan mengerutkan kening dan menjawab, mereka saudara iparmu Bukankah kamu benar-benar aneh dengan membicarakan mereka dengan nada seperti itu? Aku yang aneh Jian Taiding tertawa terbahak-bahak Kamu benar, saya selalu menginginkannya, tetapi itu hanya pikiran Saya tidak bertindak atas mereka Orang yang benar-benar melakukan itu adalah kamu, jadi kenapa aku yang aneh? Zuan menghela nafas dan berkata Kamu membunuh saudaramu dan ingin memiliki saudara iparmu, apakah itu tidak cukup aneh? Jian Taiding tampak seperti sudah gila Dia membalas, jadi bagaimana jika saya memilikinya? Kakak laki-laki saya adalah saudara kandung saya, bukankah normal bagi adik laki-laki untuk menggantikan kakak laki-laki ketika dia meninggal? Petik 2 Yu Yan Luo akhirnya tidak tahan lagi Dia memarahinya, jadi kamu masih ingat bahwa dia adalah saudara kandungmu Anda membunuh kakak laki-laki Anda sendiri, namun Anda masih berani mengatakan bahwa Anda menggantikannya Petik 2 Terus, darah yang sama mengalir melalui pembuluh darah kita Bahkan jika saya membantu saudara ipar saya melahirkan anak Darah yang mengalir melalui mereka akan menjadi darah klan Jian kami Sementara itu, pria ini hanyalah orang luar, mereka semua akan berakhir sebagai mutacak Jian Taiding meraung, jika arwah kakak laki-lakiku masih ada di sini Dia pasti lebih suka menerimaku daripada pria sembarangan dari luar klan Yu Yan Luo benar-benar terpana oleh kata-kata itu Dia berkata dengan cemberut, dia sudah benar-benar gila Aku belum, pikiran saya lebih jernih dari sebelumnya sekarang Jian Taiding melambaikan tangannya dengan frustrasi, dia tampak sangat tidak senang mendengar ucapan Yu Yan Luo Dia melanjutkan, pria acak ini telah menajiskan ketiga ipar perempuan itu Saya yakin Anda juga tidak akan bisa lepas dari cengkeramannya segera Jujur, aku sangat iri padanya Dia akhirnya melakukan semua yang ingin saya lakukan Zuan terdiam, apakah Anda memuji saya atau Anda mengejek saya? Tiba-tiba, dia sepertinya melihat jari-jari Jian Yan Yanyo berkedut di balok es dari sudut matanya Namun, ketika dia menatapnya, tidak ada yang aneh sama sekali Apakah itu tipuan cahaya? Pikir Zuan, dia bingung, tetapi dia mengira dia baru saja melihat sesuatu Keduanya tidak terlalu jauh dari satu sama lain Dan dia bahkan tidak bisa merasakan jejak aura dari Jian Yan Yanyo Selanjutnya, Jian Taiding dan Paman Ming telah meracuni Jian Yan Yanyo sebelumnya Dan dia telah terendam dalam kolam dingin begitu lama Bagaimana mungkin seseorang dalam kondisi itu masih hidup? Yu Yan Luo berkata, kamu harus menyerah untuk mencoba membuat irisan di antara kita Kami memiliki bukti skema Anda melawan kakak laki-laki Anda Jadi sekarang saya akan mengantar Anda kembali dan menyerahkan Anda kepada utusan kekaisaran untuk ditangani Kamu akan menyerahkanku kepada utusan kekaisaran Apakah Anda tidak takut bahwa semua skandal ini akan terungkap sepenuhnya? Jian Taiding membalas sambil tertawa Yu Yan Luo mengerutkan kening Meskipun dia tidak menyesal melakukan hal-hal yang telah dia lakukan dengan Zuan Ada kemungkinan besar bahwa orang biasa akan mulai menyebarkan segala macam rumor dan gosip Zuan tiba-tiba berseru, hati-hati Dia meraih pinggang Yu Yan Luo dan jatuh ke tanah segera setelah dia berbicara Seluruh tubuh Yu Yan Luo menjadi tegang Dia dengan cepat mengeluarkan senjata ajaibnya, lukisan dunia, untuk melindunginya Dengan hubungan mereka saat ini, dia tidak akan salah paham bahwa Zuan mengambil keuntungan darinya Alasan dia mengeluarkan lukisan itu adalah untuk melindungi dirinya dari musuh yang tidak dikenal Benar saja, bayangan gelap muncul di tempat mereka berdua berada Seseorang yang memegang pedang panjang dan sempit perlahan muncul dari bayang-bayang Peri gelap, Zuan berseru Dia telah bertemu dengan para pembunuh yang terlahir secara alami di Raja Wumanor Kemampuan mereka untuk bergerak menembus bayangan telah meninggalkan kesan yang mendalam Kelompok bayangan, seru Yu Yan Luo Pengetahuan Nyonya Yu mengagumkan, seperti yang diharapkan, sebuah suara berseru sambil tertawa Banyak Dark Elf telah diubah menjadi pembunuh oleh Shadow Group Tetapi tidak semua Dark Elf milik Shadow Group Zuan dan Yu Yan Luo mengikuti sumber suara Beberapa orang perlahan muncul dari pintu masuk Pria parubaya yang memimpin mengenakan lambang berbulu Tubuhnya terbungkus jubah hijau yang berkilauan dengan cahaya warna-warni di bawah dinding es reflektif Dia menunggangi serigala abu-abu raksasa, beberapa kali ukuran harimau amur di dunia Zuan sebelumnya Niat membunuh serigala dan ketajaman taringnya terlihat jelas bahkan dari jauh Itu mengeluarkan geraman yang tertahan, dan gumpalan asap muncul dari mulutnya Raja Serigala abu-abu Seru Zuan Dia tidak asing dengan binatang-binatang itu Dia telah membeli Grey Wolf King Fang selama beberapa waktu untuk menggunakannya untuk terobosan daji Dia juga pernah bertarung melawan sekawanan serigala seperti itu selama ujian putra mahkota Jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentang mereka Meskipun Raja Serigala abu-abu tidak kecil sama sekali Itu tidak bisa dibandingkan dengan yang dia temui sebelumnya Namun, auranya jelas lebih kuat daripada Raja Serigala abu-abu yang pernah dia temui sebelumnya Kong King, seru yu yan luo sambil menatap Ria di punggung Raja Serigala abu-abu dengan waspada Dia diam-diam memperingatkan Zuan Dia setidaknya berada pada tahap akhir dari peringkat master Tetapi dia tidak pernah menggunakan semua kekuatannya Saya percaya tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya Juga, Anda harus berhati-hati untuk tidak menatap matanya Dia unggul dalam teknik mata Teknik mata, Zuan tidak akan berani menurunkan kewaspadaannya bahkan tanpa peringatan yu yan luo Mereka berdua pernah bertemu sebelumnya di Zinyuan Merchan Group Saat itu, ketika dia bertemu dengan Kong King dan Jian Tai Ding Dua peringkat master, serta sekelompok pembudidaya peringkat ke sembilan Dia sudah terpaksa melarikan diri untuk hidupnya Saat Raja Serigala abu-abu memasuki gua Itu mengungkapkan dua rekan Kong King yang telah bersembunyi di balik tubuhnya yang besar Salah satunya adalah seorang wanita muda menawan yang mengenakan pakaian pernikahan merah Dia jelas sangat cantik, namun sensasi yang dia berikan aneh Sosoknya seringan bulu, seolah angin sepoi-sepoi saja akan menjatuhkannya Dia memegang tangan seorang anak, anak itu tampaknya berusia sekitar 5 atau 6 tahun Dia mengayunkan lengannya ke depan dan ke belakang dengan ekspresi polos dan naif Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Apakah kamu terburu-buru untuk menikah atau semacamnya Tidak? Tunggu, kalian pasti akan menikah karena kamu tidak sengaja membuatnya Petik 2. Kong King awalnya memiliki ekspresi tenang dan halus Tetapi ketika dia mendengar ini, senyumnya tidak bisa tidak membeku di wajahnya Bab 1076, terlalu mengerahkan diriku untuk Tuhan Kong King menatap Zuan, lalu berkata dengan suara yang dalam dan bermakna Tuan, Zu masih muda dan luar biasa Seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan Petik 2. Zuan memiliki ekspresi bingung Mengapa ekspresi Kong King terlihat sangat aneh? Atau apakah itu teknik matanya yang seharusnya? Yu Yan Luo sedikit terkejut Dia tahu Kong King terkenal di antara ras iblis karena reputasinya yang ganas Dia khawatir Zuan telah membuatnya marah saat itu Dan dia akan segera menyerang Dia bahkan sudah bersiap untuk membantunya jika itu terjadi Namun, pihak lain hanya menjawab dengan cara yang rendah Dan bahkan sepertinya ada sedikit pujian dalam suaranya Jian Tai Ding sangat gembira, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya Dia berseru Sir Kong, Anda datang pada waktu yang tepat Keduanya tahu rahasia kita Cepat dan bunuh itu Zuu Kakak iparku adalah pemimpin klan-klan Yu Jadi konsekuensi membunuhnya akan terlalu besar Itu akan cukup selama kamu menaklukkannya Zuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu Dia berkomentar Bahkan sekarang, kamu tidak bisa berhenti memikirkan kakak iparmu Yu Yan Luo tersipu dan menatap tajam Zuan Jelas berniat menghukumnya karena berbicara dengan sengaja Tapi di mata Jian Tai Ding, ekspresinya lebih terlihat seperti godaan Kapan kakak iparnya pernah memandangnya seperti itu? Dia merasa iri dan benci terhadap Zuan Anda telah berhasil mengendalikan Jian Tai Ding untuk Plus 233 plus 233 plus 233 Kong King memandang Jian Tai Ding Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia bertanya Panglima Jian, bagaimana kamu berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Nada suaranya membawa simpati, kekecewaan, dan beberapa perasaan tak tentu lainnya Huff, aku terluka sejak awal Kemudian, orang rendahan itu bersekongkol melawan saya, kata Jian Tai Ding Meskipun begitu, dia masih merasa sangat menyesal di dalam Pada akhirnya, itu masih karena dia sangat terguncang oleh penipu Sehingga dia harus memasuki gua untuk mengkonfirmasi sendiri Tapi masalah itu sangat rahasia, jadi dia jelas tidak ingin orang lain mengetahuinya Itulah mengapa Zuan diberi kesempatan untuk mengeksploitasi Jika tidak, dia memiliki banyak bawahan di Marsial Affairs Manor, dan dia memiliki kekuatan yang besar Dia bisa saja menyingkirkan Zuan tanpa mengangkat jarinya sendiri Benar, mengapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Jian Tai Ding bertanya, tiba-tiba waspada Kong King terkekeh dan menjawab, kenapa lagi? Kami mendengar bahwa Cloud Chan terduke tiba-tiba kembali Dan semua orang mengatakan dia seperti aslinya Saya sangat penasaran sehingga saya hanya harus melihatnya Tetapi saya tidak pernah berharap melihat pemandangan yang begitu spektakuler Mata Yu Yan Luo menyipit, dia bertanya Apakah kamu terlibat dalam skema melawan Yan Yeo juga? Panglima Jian memang meminta bantuan saya Tetapi rencana mereka dipikirkan dengan sangat cermat Sehingga semuanya sudah diputuskan sebelum saya harus melakukan apapun Jawab Kong King Dia turun dari Raja Serigala Abu-Abu dan melihat tubuh Jian Yan Yeo di dalam es Sedikit kejutan muncul di matanya Tapi dia tidak terlalu memikirkannya saat dia berkata Aku tidak mengatakan hal ini sebagai alasan Cloud Chan terduke tidak mau beradaptasi dengan waktu Dan ada terlalu banyak orang yang menginginkan dia mati Jika diperlukan, saya akan melakukan perbuatan itu tanpa ragu-ragu Zuan menjawab dengan dingin Semua ini hanya karena Cloud Chan terduke tidak mau menjadi korup bersama dengan kalian semua Itulah mengapa kamu melenyapkan dia dan menggantikannya dengan Jian Taiding Yang bersedia bekerja sama dengan penyelundupan ras iblis Kong King menatapnya, berkata Kamu tahu cukup banyak, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir Jian Yan Yeo sebersih dan semurni itu? Dia adalah orang pertama yang bekerja dengan kami Apa? Seru Zuan Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal seperti itu Dia selalu berasumsi bahwa Jian Yan Yeo telah menolak untuk bekerja sama dengan ras iblis Dan bahwa ambisi Jian Taiding telah tumbuh karena terhadap Yu Yan Luo Zuan mengira Jian Taiding adalah orang yang mencari ras iblis dan melenyapkan Jian Yan Yeo Sekarang, sepertinya Jian Yan Yeo adalah orang pertama yang berkolusi dengan ras iblis Memang, namun, dia menghasilkan cukup uang selama bertahun-tahun Setelah dia memperoleh kesuksesan dan pengakuan, dia ingin mencuci tangannya hingga bersih dan memotongnya Kong King mencibir dan melanjutkan, tapi bagaimana bisa sesuatu yang begitu nyaman ada di dunia ini? Tidak ada jalan untuk kembali setelah melewati jalan ini Dia ingin kembali, jadi kami membantunya dan menghabisinya Kenapa kau menjelaskan semua ini padanya? Cepat dan singkirkan dia Jian Taiding berseru, tidak puas Bahkan Yu Yan Luo merasa agak aneh Dia hanya merasa bahwa sikap Kong King terhadap Zuan agak tidak biasa Namun, dia masih berbicara untuk suaminya Ah Su, jangan disesatkan olehnya Saya menyadari apa yang Yan Yeo lakukan selama beberapa tahun terakhir Dia memang memiliki beberapa urusan dengan ras iblis saat itu Tetapi itu dalam tingkat yang dapat dikendalikan Semua klan besar dunia telah melakukan hal-hal curang Jika kita benar-benar melihat ke dalam mereka Kita akan dapat menemukan sesuatu tidak peduli klan mana yang kita lihat Tapi kemudian, ras iblis semakin kuat Penyelundupan mencapai skala yang mengejutkan Dan bahkan sejumlah besar barang militer pergi Yan Yeo khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi Itulah sebabnya dia mengakhiri kerja sama dengan mereka Zuan mengerutkan kening Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa Kong King tersenyum dan berkata Tuan Zuu, saya tidak percaya Nyonya Yu telah memberitahu Anda tentang hal-hal ini sebelumnya, kan? Zuan merasa agak kecewa Yu Yan Luo memang tidak mengatakan apa-apa Dia bahkan pernah bertanya padanya sebelumnya tentang itu Saat itu, ketika Yu Yan Luo dihadapkan pada masalah berkolusi dengan ras iblis Dia mengungkapkan keterkejutan dan keheranan yang ekstrim Sekarang, sepertinya aktingnya benar-benar bagus Yu Yan Luo hendak menjelaskan Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa Meskipun hubungannya dengan Zuan cukup baik Itu tidak pada tingkat bahwa dia akan berbagi segala macam rahasia klan Selanjutnya, Zuan adalah anggota utusan kekaisaran Dan dia datang ke komando pusat laut untuk menyelidiki sebuah kasus Bagaimana dia bisa memberitahunya hal-hal itu Namun, sama sekali tidak ada artinya untuk menjelaskan hal-hal itu sekarang Itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kesalahpahaman Dia menghela nafas ke dalam Sedikit kekhawatiran muncul di antara alisnya Yan Taiding telah mengawasinya sepanjang waktu Jadi dia sangat merasakan perubahan dalam pikirannya Dia diliputi rasa cemburu Kapan kakak iparku, kecantikan nomor satu di seluruh dunia ini Pernah merasa begitu bertentangan dengan pria lain Dia bahkan tidak pernah memperlakukanku seperti itu sebelumnya Anda telah berhasil mengendalikan Yan Taiding untuk plus 546 plus 546 plus 546 Zuan tiba-tiba bertanya Tuan Kong, apakah Anda mencoba membuat irisan di antara kita? Anda tidak benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik Nyonya Yu dan saya bahkan tidak sedekat itu saat itu Dan bahkan sekarang, saya memiliki banyak rahasia yang belum saya bagikan dengannya Bagaimana Anda bisa menyalahkannya untuk hal seperti itu? Petik 2 Yu Yan Luo sangat khawatir Tetapi ketika dia mendengar itu Senyum penuh pengertian muncul di wajahnya Pada saat itu, dia sangat cantik Seolah-olah itu akan melelekan gua yang dingin itu Lupakan Yan Taiding yang tercengang Bahkan Kong King pun tercengang Wanita ini benar-benar sangat cantik Saya tidak tahu apakah Tuan Klan bisa menang melawannya Kong King salah paham Menganggap Zuan memiliki hubungan dengan Kong Nan Wu Karena bulu merak yang dia rasakan di tubuh Zuan Itu sangat masuk akal Dia belum pernah melihat Tuan Klannya memberikan kenang-kenangan kepada orang lain Dan bagaimanapun juga itu adalah seorang manusia yang sangat tampan dan percaya diri Tapi dia bukan seseorang yang mudah kehilangan ketenangannya Dan dia dengan cepat tersadar dari linglungnya Dia bertanya, kalau begitu Apakah Tuan Zhu tahu bahwa orang di sisi anda ini juga memiliki beberapa urusan bisnis dengan kami? Huh, aku benar-benar bekerja ekstra di sini untuk Tuan Klan Dia sebaiknya berterima kasih padaku saat kita bertemu lagi nanti Zuan terkejut Dia dengan cepat menatap Yu Yan Luo Yu Yan Luo menganggup dan menjawab Kami memang memiliki beberapa urusan bisnis Tetapi itu hanya untuk beberapa barang dan obat-obatan yang diperlukan Dan jumlahnya dikontrol dengan ketat Tidak ada barang militer yang terlibat Dia tidak bisa menjelaskan masalah sebelumnya dengan benar Tetapi masalah ini sangat penting dan dia harus menjelaskannya dengan jelas Dia juga mulai merasa agak kesal Ada apa dengan Kong King hari ini? Rasanya seolah-olah dia terus berbicara buruk tentangnya Apakah dia mencoba memisahkan mereka berdua? Zuan terdiam sejenak Dia tidak tahu mengapa Yu Yan Luo harus terlibat dalam penyelundupan dengan ras iblis Untuk uang Tapi bisnis batu ki saja sudah cukup untuk membuat mereka menjadi klan terkaya di dunia ini Tidak perlu mengambil risiko seperti itu sama sekali Jian Taiding sangat gembira saat melihat Zuan berhenti bicara Dia berseru Kakak Ipar, apakah kamu melihat sekarang? Anda dan saya berada di pihak yang sama Itu tidak lebih dari seekor anjing yang dibesarkan oleh pengadilan Bagaimana dia bisa benar-benar sepikiran denganmu? Zuan segera membalas dengan mengejek Bukankah kamu sendiri adalah pejabat pengadilan? Anda bisa menjadi anjing sendiri jika Anda benar-benar menginginkannya Jangan seret aku bersamamu Dia kemudian menatap Jian Taiding dengan tajam dan berkata dengan jelas Kehidupan manusia adalah kehidupan Apakah kehidupan makhluk ras iblis tidak hidup juga? Selama semua orang bisa hidup lebih baik Siapa yang ingin terus berjuang selamanya? Ras iblis tidak semuanya orang jahat Ras manusia juga tidak kekurangan kotoran Jian Taiding terdiam Apa-apaan? Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk plus 110 plus 110 plus 110 Pada akhirnya, Zuan bukan penduduk asli dunia ini Jadi dia tidak membawa dendam berabad-abad antara ras manusia dan iblis Dia secara tidak sadar merasa bahwa semua kehidupan adalah sama Lebih jauh lagi, dia mengenal Kiao Sui Ying dan beberapa lainnya Bukankah mereka semua dari ras iblis? Kemudian, dia berkata kepada Yu Yan Luo sambil tersenyum Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan Setelah interaksi kita, saya yakin Anda tidak punya pilihan selain melakukannya Yu Yan Luo menutup mulutnya dengan tak percaya Matanya yang cantik berkedip-kedip dengan warna-warna cemerlang Dia mengira Zuan mungkin menjadi bermusuhan Dan bahwa dia bahkan mungkin sedikit pahit Bahkan jika dia membiarkan masalah itu berlalu untuk situasi yang lebih besar Namun, Zuan benar-benar mengucapkan kata-kata yang tulus Dia telah bertemu berbagai macam orang selama bertahun-tahun Dia memiliki pemahaman yang baik ketika orang lain mengatakan kebenaran atau kebohongan Kongking tercengang ketika mendengar itu Dia berpikir, tidak heran Tuan Klan memandangnya dengan baik Pria ini benar-benar berbeda Tetapi dia masih terbatuk dan berkata Apakah kamu tahu bahwa apa yang kamu katakan hari ini akan sangat memalukan jika sampai ke telinga luar Kesalahan sekecil apapun Dan Anda mungkin tidak memiliki tempat tersisa di masyarakat manusia Petik 2 Bab 1077, Pengantin Kertas Zuan tertegun, bertanya, apakah ini benar-benar serius Yu Yan Luo menganggup dan menjelaskan Ras manusia dan ras iblis telah bertarung selama bertahun-tahun Dendam yang mereka bangun telah mengakar kuat di dalam diri mereka oleh lautan darah dan kepahitan Sudah terlalu sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah Jika Anda mengucapkan kata-kata ini di depan umum, pengadilan tidak hanya akan menyerang Anda sebagai lawan politik Tetapi rakyat sendiri akan menolak Anda Mengatakan hal-hal baik tentang manusia kepada ras iblis akan memiliki hasil yang sama Zuan terdiam sejenak, tetapi dia masih berkata, saya tidak terlalu sombong untuk mencoba membubarkan kebencian dengan sia-sia Semua yang saya cari hanyalah hati nurani yang bersih Mereka yang melihat saya sebagai teman, saya akan menyapa dengan anggur yang baik Mereka yang melihat saya sebagai musuh, saya akan mengusir mereka dengan kekerasan Persetan, aku peduli apakah mereka manusia atau iblis Petik 2 Kong King menganggup dalam hati ketika mendengar itu Menurut kata-kata Zuan, dia dapat mengatakan bahwa definisi Zuan tentang Teman tidak membeda-bedakan Selama seseorang dari ras iblis bisa bergaul dengannya, mereka juga bisa menjadi temannya Tidak heran Tuan Klan menyukai pria ini, dia tidak keras kepala atau berpikiran sempit seperti kebanyakan manusia Yu Yan Luo menatap Zuan beberapa kali, seolah-olah dia baru pertama kali mengenalnya Ada sedikit kebahagiaan di matanya, tetapi itu disertai dengan kekhawatiran Sifat seperti itu terlalu mudah bagi mereka yang memiliki motif tersembunyi yang buruk untuk dieksploitasi Jika yang terburuk terjadi, dia tidak akan punya tempat tinggal di antara manusia atau ras iblis Kong King bertanya, lalu apa masalahnya di sini? Nyonya Yu telah melakukan bisnis dengan ras iblis di masa lalu Sementara kakak Zu ini tidak memiliki prasangka terhadap ras iblis, tidak seperti kebanyakan manusia Tidak ada konflik sama sekali di antara kami Kita seharusnya tidak menjadi musuh dan sebaliknya harus bekerja sama sebagai teman Zuan terkekeh dan menjawab, kamu mencoba membuji utusan kekaisaran untuk melakukan hal-hal kotor denganmu Bukankah kamu terlalu optimis? Petik 2 Yu Yan Luo juga berkata, mereka yang berjalan di jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama Aku tidak akan pernah bekerja denganmu Wajah Kong King menjadi gelap dan dia berkata, itu membuat segalanya jauh lebih sulit Jian Tai Ding, yang pergi ke samping, akhirnya tidak tahan lagi Kak Kong, mengapa kamu terus mengobrol dengan mereka seolah-olah kamu adalah teman mereka? Cepat dan singkirkan mereka, jika tidak, semakin lama kita mengulur waktu, semakin banyak variable yang akan ditambahkan ke dalam campuran Siapa yang tahu jika mereka mengatur lebih banyak bala bantuan untuk datang ke sini? Petik 2 Dia telah terluka parah sebelumnya, tetapi pil kekuatan kuat telah membantunya pulih ke kekuatan sebelumnya Namun, setelah itu, dia terluka parah lagi Dia tidak hanya memakan pil kekuatan kuat secara cuma-cuma, efek samping obat yang ganas, bersama dengan luka seriusnya, juga membuatnya lebih lemah dari sebelumnya Dia jelas tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini lebih lama dari yang seharusnya Ketika dia melihat bahwa Kong King bahkan menyarankan kerjasama, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya Bagaimana jika mereka berdua telah setuju? Apa yang harus dia lakukan saat itu? Tapi dia benar-benar tidak berdaya untuk mengubah apapun saat ini Hanya dengan kembali ke Cloud Center Commandery, dia akan memiliki sumber daya untuk digunakan Begitu itu terjadi, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk bekerja sama dengan Kong King Itu sebabnya dia mendesak Kong King untuk menghabisi keduanya lebih cepat Zuan mengambil kesempatan untuk mengirim transmisi suara ke Yu Yan Luo Nyonya, bantu saya mengulur waktu, saya akan menggunakan kekuatan kaisar untuk menghadapi mereka Kong King ini dalam dan tak terukur, dan orang-orang yang mengikutinya juga memiliki aura misterius dan mendalam Terlepas dari anak itu, kultivasi mereka semua lebih tinggi dari Paman Ming Dengan barisan seperti itu, dia dan Yu Yan Luo jelas bukan tandingan mereka Itulah mengapa dia ingin menaklukkan mereka semua sekaligus menggunakan satu gerakan Yu Yan Luo menjawab, baiklah, aku akan melakukan yang terbaik Anda harus bergegas Petik 2 Alisnya yang cantik berkerut, dan dia merasa sedikit tertekan Tak satupun dari lawan mereka yang tampaknya lebih lemah darinya Dan dia masih memiliki Kong King, pembudidaya peringkat master tahap akhir, yang perlu dikhawatirkan Meskipun dia memiliki senjata magis, lukisan dunia, yang luar biasa dan keterampilan uniknya, dia tidak melakukannya Tidak tahu apakah itu bisa menghentikan serangan begitu banyak pembudidaya yang kuat Dia curiga dia hanya bisa mengulur waktu selama tiga napas jika mereka menyerang dengan kekuatan penuh Kecuali Kong King curiga bahwa mereka berdua sedang berkomunikasi ketika dia melihat bibir mereka sedikit bergerak Karena itu, dia menyarankan Saudara Zhu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan Saya tidak akan menyerang Anda, dan Anda tidak akan menggunakan dekrit kekaisaran itu Apa yang kamu katakan? Meskipun dia telah pergi sebelumnya di Zenyuan Merchant Group Pemanggilan dekrit kekaisaran telah menyebabkan keributan besar, jadi dia secara alami merasakannya Kemudian, cukup mudah baginya untuk mengetahui apa yang telah terjadi Zhu An tercengang Dia tidak pernah berharap Kong King mengajukan permintaan seperti itu Jian Taiding berteriak Kakak Kong, apakah kamu sudah gila? Mengapa Anda membuat perjanjian semacam itu? Sebagai seorang kultifator peringkat master, dia secara alami mengetahui kekuatan dekrit kekaisaran dengan baik Namun, prasyaratnya adalah butuh waktu lama untuk mengisi daya Untuk seseorang seperti Kong King, yang berada pada tahap akhir dari peringkat master Waktu yang dibutuhkan untuk memanggil dekrit kekaisaran sudah cukup baginya untuk membunuh Zhu An beberapa kali Itulah mengapa perjanjian itu sama sekali tidak perlu Yu Yan Luo juga cukup terkejut Dia merasa sikap Kong King terhadap Zhu An aneh sejak awal Sekarang, dia bahkan lebih yakin akan hal itu Ketika dia melihat ekspresi terkejut yang lain, Kong King tersenyum dan berkata Kakak Zhu, kamu adalah teman baik tuan klan kita, dan aku tidak ingin merusak hubungan kita karena hal seperti ini Jika anda tidak menggunakan dekrit kekaisaran, saya tidak akan menyerang Jika anda bisa menang melawan bawahan saya ini, saya akan segera pergi Jika anda kalah, anda harus setuju untuk bekerja sama dengan kami Apa yang kamu katakan? Jian Taiding terkejut dan marah Dia berseru Hah, jadi ternyata kecil ini sudah berkolusi dengan ras iblis Namun, dia terus berteriak dan mencelah saya Apakah kamu tidak punya rasa malu? Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk plus 574 plus 574 plus 574 Dia merasa sangat dirugikan Dia selalu harus bekerja dengan ras iblis secara rahasia sebelumnya Dan orang-orang ini selalu mengkritiknya dari atas kuda tinggi mereka Namun setelah semua itu, ternyata mereka juga bekerja dengan ras iblis Dan itu bahkan dengan seseorang setinggi pemimpin klan mereka Apa-apaan ini? Yu Yan Luo juga menatap Zhu An dengan aneh Dia bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Klan Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang ini benar-benar ada hubungannya dengan penguasa klan dari klan ras iblis Tapi sejak dia pertama kali bertemu dengannya Dia selalu memiliki semua jenis gadis cantik di sekelilingnya Jisyausi oleh pinggiran kota Brightmoon City, nona pertama cu Sekarang, bahkan seorang penguasa klan dari ras iblis tampaknya dekat dengannya Bahkan hubungannya sendiri dengan pria itu jauh lebih dekat daripada hubungannya dengan pria lain Apakah dia dilahirkan untuk merayu gadis? Zhu An agak bingung, tetapi dia segera menyadari bahwa Kong King sedang berbicara tentang Kong Nan Wu Kong King mungkin merasakan bulu merak yang dibawanya saat terakhir kali mereka bertemu Tidak heran dia tampak sangat berbeda hari ini Tunggu, apakah dia salah paham? Kong King tidak memperhatikan teriakan Jian Tai Ding dan terus menatap Zhu An, berkata Kamu adalah teman baik penguasa klan, jadi kami tentu saja tidak bisa memperlakukanmu seperti orang biasa Bahkan jika kamu kalah dan kamu harus bekerja sama dengan kami, itu tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu mengerikan Zhu An masih berpikir sendiri, tetapi Yu Yan Luo malah angkat bicara dan berkata Baiklah, kami setuju Nyonya, Zhu An berseru kaget Bagaimana Anda bisa dengan santai menyetujui hal semacam ini? Yu Yan Luo menggelengkan kepalanya dan berbicara kepadanya melalui transmisiki Dekrit kekaisaran akan memakan waktu terlalu lama Saya mungkin tidak bisa menghentikan mereka cukup lama untuk Anda gunakan Jika Kong King tidak terlibat, kita masih memiliki kesempatan bertarung Kita harus melewati krisis ini terlebih dahulu Baiklah, kami akan mengikuti saran Nyonya Jawab Zhu An sambil tersenyum Yu Yan Luo sedikit tersipu Tidak heran pria ini sangat beruntung dengan wanita Dia benar-benar pandai menggoda Tetapi dengan penampilan dan reputasinya, dia bukannya tidak melihat metode yang lebih cemerlang Namun, metode itu hanya membuatnya merasa canggung dan dijaga Dan hanya pria ini yang bisa membuatnya merasakan apa yang dia rasakan saat ini Hahaha, Kong King tertawa dan berkata, Nyonya Yu adalah wanita yang tegas Namun, harap berhati-hati Rekan-rekan saya cukup luar biasa dalam hak mereka sendiri Kalian berdua mungkin belum tentu bisa menang melawan mereka Petik 2 Raja Serigala Abu-Abu melepaskan suara serak dan rendah dan mulai mendekati mereka Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh Elf gelap itu mengangkat pedangnya yang panjang dan ramping Dia menjilatnya dengan lidah merahnya, niat membunuh mengalir keluar dari kehadirannya Sementara itu, wanita berbaju pengantin merah terlebih dahulu membawa anak itu ke pojok untuk menunggu di sana Kemudian, dia dengan santai berjalan ke sisi teman-temannya Zuan dan Yu Yan Luo juga berdiri berdampingan Hati-hati, hati-hati Keduanya memperingatkan satu sama lain pada saat yang sama Mereka tidak bisa menahan senyum ketika mereka menyadarinya Sialan para pesina ini Jian Taiding menggertakan giginya karena marah Namun, pikirannya sibuk Apa sebenarnya yang coba dilakukan Kong King di sini? Jangan bilang dia berencana untuk meninggalkanku Kedua belah pihak berdiri agak jauh terpisah untuk waktu yang lama Elf gelap adalah yang pertama menjadi tidak sabar Bagaimanapun, berseru, aku akan pergi dulu Kemudian, dia menghilang ke dalam bayang-bayang Raja Serigala Abu-Abu Dia muncul di sebelah Yu Yan Luo sedetik kemudian Menyodorkan pedangnya di pinggangnya dengan sudut yang menyeramkan Tanpa sedikitpun belas kasihan untuk jenis kelamin yang lebih adil Yu Yan Luo tidak panik sama sekali Dan malah mengeluarkan lukisan dunianya untuk melindungi dirinya sendiri Itu segera menyelimuti peri gelap Menyerapnya ke dalam lukisan Namun, dia tidak tampak senang tentang itu sama sekali Dan malah menyuarakan keterkejutannya Hati-hati, Zuan tiba-tiba meraih pinggangnya dan menghindar ke samping Pada saat yang sama, jarinya menjulur keluar Mengibaskan pedang tipis yang datang dari arah yang berbeda Yu Yan Luo dengan cepat melihat gambarnya sendiri Ada dark elf di dalamnya, tapi tubuh sosok itu mulai beriak Akhirnya berubah menjadi potongan kertas Yan Taiding memperhatikan saat ipar perempuan yang terobsesi dengannya Membiarkan pinggangnya diambil oleh lengan pria lain Bahkan tanpa merasa tersinggung sedikitpun Hampir seolah-olah dia sudah terbiasa dengan tingkat kontak tubuh itu Dia segera memuntahkan darah karena marah Namun, dia masih orang yang tangguh dalam dirinya sendiri Dan dengan cepat mengesampingkan kecemburuannya Sebaliknya, dia melihat wanita berbaju merah di sisi lain Meskipun dia terluka parah Pandangannya sebagai peringkat master masih tetap ada Dia bisa langsung tahu bahwa wanita itu baru saja melakukan gerakan itu Familiar yang dibuat dari kertas Dan pakaian yang begitu unik Mungkinkah kamu, pengantin kertas yang dirumorkan? Ekspresi Yu Yan Luo berubah sangat serius ketika dia melihat wanita dalam pakaian pengantin itu Bab 1078, Hati Diukir Pengantin kertas Zuan berseru, tercengang Meskipun dia telah menghabiskan cukup banyak waktu di dunia ini Dia masih belum tahu banyak tentang banyak talenta yang luar biasa Melihat bahwa Pepper Bride tidak terburu-buru untuk bergerak lagi Yu Yan Luo menjelaskan, Pepper Bride adalah pembunuh terkenal yang mempraktikkan metode jahat Ada desas-desus bahwa pada tanggal 15 setiap bulan, dia menemukan pria lain untuk dinikahi Lalu menghisap energi maskulinnya hingga kering Banyak pembudidaya dari faksi yang benar mencoba melenyapkannya atas nama keadilan publik Tetapi meskipun mereka jelas telah membunuhnya beberapa kali, berita tentang orang-orangnya yang menghancurkan akan muncul kembali segera setelahnya Awalnya, semua orang mengira itu hanya seseorang yang menyamar sebagai dia, tetapi mereka akhirnya menemukan bahwa itu benar-benar dia Berita tentang dia yang tidak dapat dibunuh secara bertahap menyebar, dan orang-orang menjadi semakin takut padanya Baru kemudian mereka menyadari bahwa dia memiliki teknik yang agak aneh, dia bisa menggunakan tentara yang terbuat dari kertas Yang mereka bunuh hanyalah pengganti kertasnya, dari situlah legenda unkillable-nya berasal Namun, dia menghilang beberapa tahun yang lalu, saya tidak akan pernah berharap dia benar-benar menjadi bawahan dari klan Raja Merak Kamu harus berhati-hati, tekniknya sangat aneh, jadi dikabarkan bahwa dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan peringkat master Meskipun Yu Yan Luo berbicara dengan cepat, suaranya masih merdu dan lembut, kata-katanya jelas dan lembut Mendengarkan suaranya benar-benar semacam kenikmatan tersendiri Pepper Bride tertawa menawan dan berkata, kakak perempuan cantik ini benar-benar mengenal saya dengan baik Huh, betapa hebatnya jika aku terlihat seperti kakak perempuan Saya tidak perlu menemukan begitu banyak pria untuk dinikahi, saya yakin akan ada banyak pria yang rela melemparkan diri ke arah saya Suaranya penuh dengan kecemburuan, seolah-olah dia merasa mengasihani diri sendiri Tapi meskipun dia tidak cantik luar biasa, dia masih menarik Namun, pakaiannya yang aneh membuat penampilannya tampak agak menakutkan Yu Yan Luo mendengus, dia jelas tidak ingin dibandingkan dengan seseorang seperti Pepper Bride Raja Serigala Abu-Abu meraung marah saat itu, sudah tidak sabar menunggu Itu menyerang Yu Yan Luo dan Zuan Yu Yan Luo ingin menjebak binatang buas di lukisan dunia, tetapi sayangnya, beberapa potongan kertas berkibar Terbang di depan Raja Serigala Abu-Abu dan memasuki lukisan di tempatnya Melihat bahwa lukisan dunia telah dilawan dengan teknik Pepper Bride, Zuan berdiri di depan Yu Yan Luo untuk menghalangi Raja Serigala Abu-Abu Namun, momentum Raja Serigala Abu-Abu membuatnya terhuyung-huyung bahkan dengan kultifasinya Binatang ini jelas lebih kuat dari ular bulan giyok yang dia temui selama pemeriksaan putra mahkota Di mana ras iblis bahkan menemukan makhluk seperti itu Elf gelap itu bergerak, muncul dari bayang-bayang lagi Dia benar-benar mengabaikan Zuan dan langsung menuju Yu Yan Luo Dia jelas sedikit kesal karena dia hampir tersedot ke dalam lukisan Yu Yan Luo belum lama ini Saat Pepper Bride terus menggunakan tekniknya, Yu Yan Luo memutuskan untuk meninggalkan lukisan dunianya begitu saja Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kuas halus untuk menghadapi lawannya Zuan menatapnya dengan khawatir, tetapi kuasnya bergerak dengan terampil Dia dengan cepat menggambar diagram magis yang memblokir serangan setan Dark Elf Pakaiannya seputih salju, rambutnya yang panjang berkibar di belakangnya Bahkan saat menghindar, sosoknya anggun Setiap kali dia mengacungkan kuasnya, dia terlihat anggun dan tidak tergesa-gesa Dia benar-benar terlihat seperti wanita cantik yang baru keluar dari lukisan Dan bahkan seperti peri dari dunia lain Bahkan Kong King sedikit tergerak Wanita ini benar-benar kecantikan yang luar biasa Tidak heran dia telah membuat begitu banyak pria gila selama bertahun-tahun Mata Jian Taiding bahkan lebih lebar saat dia terjebak dalam keadaan pingsan Kaka iparku bagaimanapun juga adalah seorang dewi Wanita ini seharusnya menjadi milikku Dia seharusnya menjadi milikku Semuanya salah orang itu Dia menatap Zuan dengan ekspresi yang sangat jahat Karena penampilan pria itu, semuanya berubah Dia telah kehilangan saudara iparnya, dan bagian terburuknya adalah hubungan Yu Yan Luo dengan Zuan juga tidak jelas Sekarang, semua yang dia miliki di Cloud Center Commandery juga akan hilang Anda telah berhasil mengendalikan Jian Taiding untuk plus 798 plus 798 plus 798 plus 798 Dia benar-benar ingin yang lain membunuh Zuan secepat mungkin Karena itu, ketika dia melihat Pepper Bride hanya berdiri di tempat, menonton tanpa melakukan apa-apa, dia tidak bisa menahan perasaan kesal Dia berseru, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa Pepper Bride memberinya tatapan jijik Orang ini sepertinya sudah mengosongkan seluruh tubuhnya, bahkan tidak ada banyak energi maskulin yang tersisa dalam dirinya Dia sama sekali tidak tertarik padanya Secara komparatif, pria muda yang bertarung saat ini berkembang dengan energi maskulin Di matanya, dia seperti matahari yang terik, hanya dengan menatapnya membuat seluruh tubuhnya menjadi lunak Dia benar-benar ingin membawanya ke pelukannya dan menggigitnya untuk menyedot kekuatan hidupnya Karena itu, dia tidak memperhatikan Jian Taiding dan malah menatap Zuan Senyum yang benar-benar tergila-gila muncul di wajahnya Jian Taiding tercengang Otoritasnya di Cloud Center Komanderi sebelumnya tidak tertandingi Dan dia adalah seorang kultifator peringkat master yang mulia Kapan dia pernah diabaikan seperti ini sebelumnya? Bagian terburuknya adalah dia mengabaikannya Tetapi tampaknya jauh lebih tertarik pada Zuan Bukankah itu setara dengan wanita lain yang berpikir dia lebih rendah dari Zuan itu? Apakah wanita ini benar-benar buta? Melihat betapa marahnya dia, Kong King menjelaskan sambil tersenyum Dia adalah seorang kultifator yang kuat yang dikenal karena teknik dan kepribadiannya Dia secara alami memiliki harga dirinya sendiri dan tidak akan mengeroyok satu orang Tuan kedua, tolong merasa nyaman Jika keduanya tidak bisa menang, Pepper Bright pasti akan ikut campur Mereka masih bekerja bersama untuk waktu yang lama Jadi dia juga tidak ingin menyinggung perasaannya tanpa alasan Meskipun Jian Taiding dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini Dia masih memiliki banyak sumber daya yang tersedia di Cloud Center Komanderi Mungkin mereka masih harus bekerja sama lagi di masa depan Ekspresi Jian Taiding sedikit meredah ketika Kong King secara pribadi menjelaskan situasinya kepadanya Dia menangkupkan tangannya dan berkata Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat Dalam hati, bagaimanapun, dia mengutup mereka Semua ras iblis suka pamer Kong King tidak melakukan apa-apa Dan bahkan bawahannya terlihat sangat arogan Jika dia tidak tahu lebih baik Dia akan salah mengira mereka sebagai Grandmaster dari Faksi yang benar Halo, bukankah kalian semua dari Faksi jahat dan keji? Bukankah kalian seharusnya menjadi orang yang menggertak orang lain dengan metode yang tidak bermoral? Tapi dia terluka parah saat ini Jadi dia harus bertindak rendah hati dan menyimpan semua kebenciannya di dalam Dia melihat kembali ke medan perang dan mulai berdoa agar Raja Serigala Abu-Abu menggigit Su itu sampai mati Paling tidak, gigit barangnya sehingga dia tidak bisa main-main dengan adik iparku lagi Dengan pandangan peringkat masternya, dia tahu Raja Serigala Abu-Abu berada di sekitar peringkat ke-9 Selain itu, binatang buas dengan peringkat yang sama diketahui lebih kuat daripada rekan pembudidaya manusia mereka Meskipun Zuan ini memiliki beberapa keterampilan, dia hanya berada di peringkat ke-9 Saya terluka parah karena dia bersekongkol melawan saya Saya terluka terakhir kali karena saya tidak berharap tubuhnya menjadi begitu keras Ekspresinya langsung menegang saat dia memikirkan hal itu Ekspresi cerah Zhang Ji, serta Liu Ji dan Chu Ji, muncul di benaknya Wanita-wanita itu pasti telah mengalami fakta itu secara pribadi Tiba-tiba, dia membayangkan tubuh lembut Nyonya Yu dirusak oleh tubuh keras besi Zuan Seluruh wajahnya merah saat dia mengerang Aoh, berhenti memikirkan hal-hal ini Rasanya seperti hatiku sedang diukir, efcek Dia tampak seperti baru saja makan kotoran Ekspresinya sangat melengkum dan bengkok Seolah menerima doa Jian Tai Ding, Raja Serigala Abu-Abu meraung Itu terus-menerus menggesekkan cakarnya ke arah Zuan Itu sangat cepat Hanya beberapa garis tanda cakar biru muda yang menebas di udara yang terlihat saat menyerang Meskipun tubuh Zuan keras, dia tidak cukup bodoh untuk menghadapi lawannya secara langsung Dia dengan cepat menghindari serangan dengan sunflower pantasem miliknya Pecahan es terbang dengan kacau melintasi lantai dan dinding Gua itu sangat dingin, membuat es di dalamnya berkali-kali lebih keras daripada es biasa Namun, di bawah kekuatan Raja Serigala Abu-Abu, itu tidak berbeda dengan tahu Meskipun skill gerakan Zuan luar biasa, Raja Serigala Abu-Abu terlalu gesit Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat tanda samar telah tertinggal di pakaiannya, tepat di atas dadanya Kulitnya juga agak menyengat Dia menyadari ini bukan waktunya untuk menahan diri Dia terpecah menjadi beberapa salinan dan bergegas ke lawannya Setiap Zuan tampak persis sama, dan mereka yang menonton tidak bisa membedakannya sama sekali Kong King tercengang Bahkan seorang pembudidaya peringkat master seperti dia tidak bisa melihat prinsip-prinsip teknik gerakan yang begitu mendalam Aku ingin tahu dari mana dia belajar sesuatu seperti itu dari Tidak heran Tuan Klan memandang laki-laki manusia ini dengan sangat baik Jian Taiding sejenak terganggu juga Dia menyadari bahwa kebencian telah sepenuhnya mengaburkan pikirannya, dan bahwa dia telah meremehkan orang ini Dia jelas bukan hanya berkulit tebal, hanya teknik gerakan mistis ini saja yang membuatnya jauh lebih kuat daripada kultifator lain di levelnya Raja Serigala Abu-Abu mengubah posisi melompat sebelumnya dan malah memutar tubuhnya beberapa kali Angin kencang yang diciptakan oleh kekuatan cakarnya tidak lebih lemah dari pedang tajam Ki Serangannya menyerang segala sesuatu di sekitarnya, tidak peduli yang mana Zuan, itu hanya akan menghancurkan mereka semua Jian Taiding senang melihat itu Naluri bertarung dari binatang tingkat tinggi membuat mereka lebih tangguh daripada manusia Raja Serigala Abu-Abu dengan mudah menangani kemampuan gerakan misterius lawannya Namun, senyumnya dengan cepat membeku Meskipun ilusi telah tercabik-cabik oleh cakarnya yang tajam, tidak ada darah yang terlihat Tak satu pun dari mereka yang nyata Hati-hati, Jian Taiding berseru saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan melihat ke arah langit-langit Jika ada waktu lain, dia tidak peduli apakah Raja Serigala Abu-Abu hidup atau mati Tetapi saat ini, itu adalah harapan terbaiknya untuk membunuh Zuan, itulah sebabnya dia harus memperingatkannya Pada saat Jian Taiding berbicara, Zuan sudah menjatuhkan Raja Serigala Abu-Abu dari atas, tinjunya menghantam kepalanya Karena Kongking tidak punya rencana untuk bertarung sampai mati, dia tidak ingin mengeluarkan tusuk beracun Kalau tidak, dia mungkin benar-benar berakhir dengan menciptakan dendam di antara mereka Awuwo, Raja Serigala Abu-Abu berteriak kesakitan Namun, Zuan tidak punya waktu untuk mengagumi serangannya sendiri Serigala itu telah berubah menjadi patung es, dan tinjunya juga membeku dengan kecepatan yang terlihat Bau busuk menyapu dirinya, patung es itu masih ada di sana, tetapi Raja Serigala Abu-Abu muncul di sebelahnya Mulutnya yang ganas terbuka lebar, hendak menjepitnya Bab 1079, menginginkan tubuhku Yu Yan Luo telah memperhatikan pertempuran sepanjang waktu Dia berteriak ketakutan begitu dia melihat Zuan dalam bahaya Hati-hati Dia ingin membantu menyelamatkannya, tetapi perigelap itu tidak memberinya kesempatan sama sekali Serangan pedangnya licik dan ganas, hampir melukainya karena gangguan sesaatnya Zuan juga terkejut Dia dengan cepat menyadari bahwa pada saat itu, Raja Serigala Abu-Abu telah menggunakan patung es sebagai pengganti, dan bahkan menggunakan kekuatan esnya untuk menahannya Raja Serigala Abu-Abu adalah binatang elemen es, gua yang sangat dingin adalah tempat yang sempurna untuk menampilkan 120% kekuatannya Api mengamuk melonjak dari tangan Zuan Patung es dengan cepat mulai mencair, tetapi masih butuh waktu Mulut Raja Serigala Abu-Abu sudah hampir dalam jangkauan Jian Tai Ding sangat gembira, dia mengepalkan tinjunya dan menjulurkan lehernya, matanya melebar Gigit kepala itu Mata Zuan menyipit, tubuh Grey Wolf King tiba-tiba membeku, berhenti sejenak Zuan mengambil kesempatan untuk mencairkan semua es di sekitarnya sebelum Raja Serigala Abu-Abu membebaskan dirinya dari pingsan sesaat Kedua belah pihak bertukar pukulan, dan keduanya terlempar ke belakang Jian Tai Ding sangat marah Anjing bodoh, untuk apa kau menatap dengan bodoh? Gigit saja itu sampai mati Mengapa anda melepaskan kesempatan yang begitu besar? Namun, Kong King mengerutkan kening Pada saat itu, dia merasakan tekanan spiritual yang aneh namun familiar Ketika dia menggunakan teknik matanya di grup pedagang Zinyuan, dia dihentikan oleh teknik yang aneh Dia menduga itu mungkin teknik jiwa yang dikuasai pihak lain, dan itulah yang dia gunakan untuk menghentikan kemajuan Raja Serigala Abu-Abu Raja Serigala Abu-Abu benar-benar kesal karena berbagai upayanya gagal lagi dan lagi Itu mengangkat kepalanya ke langit-langit dan meraung Raungannya bergema melalui gua, mengguncang dinding gunung Kemudian, angin dingin menyapu seluruh gua Gua yang sebelumnya menyilaukan tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap Es yang menggantung di atas juga pecah satu demi satu, menimpa mereka yang hadir Jian Tai Ding mengutup dan dengan cepat menghindar ke samping Betapa tragisnya jika dia akhirnya mati karena salah satu es Dia bahkan mungkin ditertawakan oleh seluruh dunia Pangkat master yang terbunuh oleh es yang jatuh Itu bukan gelar yang bisa dia miliki Namun, matanya dengan cepat melebar, karena tidak ada satupun es yang diarahkan padanya Sebelumnya, es telah merata di seluruh gua Oleh karena itu, beberapa dari mereka seharusnya jatuh di tempat dia berada Namun, semua es tampaknya memiliki mata Terbang ke arah Zuan seolah-olah mereka memiliki keinginan sendiri Dia menyadari itu mungkin karena keterampilan Raja Serigala Abu-Abu Dia menghela nafas kagum Tidak heran binatang buas dengan peringkat kultivasi yang sama lebih kuat dari manusia Bahkan akan sulit bagi saya untuk menghadapinya dengan kekuatan penuh saya Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa es yang jatuh jelas bukan es biasa Mereka membawa niat membunuh dingin yang menusuk dari Raja Serigala Abu-Abu Siapapun yang terkena mereka akan terluka cukup parah Namun, Jian Taiding segera mengertakan gigi karena marah Zuan tidak panik sama sekali Dan malah bergerak santai melewati gua Es selalu terlambat sepersekian detik untuk menghantamnya Hujan es hanya membuat Zuan terlihat lebih baik Meskipun dia membenci Zuan Jian Taiding harus mengakui bahwa orang itu masih memiliki beberapa keterampilan Mata Paper Bright bersinar lebih terang ketika dia melihat Zuan Dia memandang Kong King dengan senyum lebar Bertanya, Tuan Kong, bisakah Anda memberikan yang ini untuk saya mainkan? Senyum Kong King membeku di wajahnya Dia jelas tahu apa yang diinginkan Paper Bright Dia terbatuk dan berkata Ahem, dia adalah seseorang yang disukai oleh Tuan Klan Dia memiliki begitu banyak energi yang maskulin di dalam dirinya Bukannya aku akan menghancurkannya Paper Bright mengjilat bibirnya saat dia berbicara Seolah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Kong King sama sekali Meskipun dia adalah bawahan Kong King dalam nama Dia kuat, jadi dia juga tidak terlalu takut padanya Ekspresi Kong King berubah aneh Apakah Zuan ini afrodisiak berbentuk manusia atau semacamnya? Mengapa gadis-gadis ini terus jatuh cinta padanya setiap kali mereka melihatnya? Yu Yan Luo yang selalu halus telah bertindak seperti ini juga Dan begitu pula penguasa klan Sekarang, bahkan Paper Bright gatal untuk mendapatkan dia segera setelah mereka bertemu Meskipun dia harus mengakui bahwa Zuan adalah pria muda yang cukup tampan Dia tidak tahu mengapa begitu banyak wanita yang bertindak seperti itu Jangan bilang pesonanya adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh perempuan Namun, pada saat itu, Zuan memusatkan semua perhatiannya pada sekelilingnya Setelah es jatuh, awan asap putih membumbum kemana-mana Suhu juga turun dengan cepat Raja Serigala abu-abu bersembunyi di balik kabut Dan Zuan bisa mendengar langkah kakinya di sekelilingnya Tiba-tiba, Serigala melompat keluar dari sudut yang aneh Zuan bersandar ke samping, menghindari serangannya dengan sempurna Namun, dia baru saja akan membalas ketika itu menghilang ke dalam kabut lagi Orang biasa hanya bisa mengikuti suara langkah Serigala untuk berjaga-jaga dari serangannya Namun, masih ada es yang jatuh, sehingga akan mudah menjadi bingung dan kehilangan arah Selama ada sedikit lubang di pertahanan seseorang Seseorang akan ditangkap oleh Serigala Tapi Zuan bukan orang biasa Setelah berpikir untuk dirinya sendiri sebentar Dia memutuskan untuk melakukan lebih dari sekadar melindungi dirinya sendiri secara pasif Sebaliknya, dia tiba-tiba berteriak Apa yang kamu lihat? Aku melihatmu, brengsek Balasan samar dengan cepat datang dari arah tertentu dalam kabut Nada suaranya sangat aneh, sama sekali tidak seperti manusia Binatang tingkat tinggi memiliki kehendak mereka sendiri dan dapat berkomunikasi dengan manusia Raja Serigala abu-abu tidak ingin berbicara dengan manusia sebelumnya Tapi sekarang Zuan telah menggunakan, Wocalu Kinet, dia tidak punya pilihan selain berbicara Itu tertegun, tidak mengerti mengapa tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu Saya menemukanmu Sementara Serigala itu terganggu sejenak, Zuan langsung mengunci targetnya Dia menggunakan grengale untuk menutup celah, dan meluncurkan rentetan tinju ke dagunya Bang 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 Suara tinju yang menghantam daging membuat para penonton menggertakkan gigi karena simpati Mengapa dia terus memukul kepalanya? Mereka yang menonton, termasuk Yu Yan Luo, bingung Bagaimanapun, sudah menjadi rahasia umum bahwa tengkorak dan tulang Serigala itu keras seperti baja Tetapi pinggangnya lemah seperti tahu Orang ini tidak memukul pinggangnya, bagian terlemahnya, dan malah terus memukul kepalanya yang keras Raja Serigala abu-abu awalnya senang melihat itu Karena tengkoraknya sangat keras dari semua pelatihannya, menjadi sangat keras Seorang pembudidaya manusia biasa mungkin saja mematahkan tinju mereka sendiri dari memukulnya Namun, hal-hal ternyata sama sekali berbeda dari harapannya Dengan setiap pukulan, tengkoraknya berdering Seolah-olah lonceng besar bersandar di kepalanya dan palu berulang kali memukul lonceng itu Serigala meraung marah dan dengan panik mencoba membalas Namun, itu sudah kehilangan inisiatif Setiap ki yang berhasil dikumpulkannya berhamburan lagi saat tinju Zuan dengan kejam menghantamnya Ketika dia melihat Raja Serigala abu-abu menekan ke tanah Dipukuli sampai darah menetes dari mulutnya Jian Taiding menelan ludah dengan susah payah Apakah dia masih manusia? Bagaimana dia bisa lebih kuat dari monster tingkat tinggi yang menakutkan? Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak senang Meskipun dia telah terluka parah oleh pria itu dua kali Setidaknya itu tidak separah pemandangan di depannya Kong King tidak bisa terus menonton dan berkata sambil terbatuk Saudara Zhu, tolong berhenti Ia telah mengakui kekalahannya Bagian terburuknya adalah Zuan juga tidak pernah berencana untuk membunuhnya Jadi dia tidak bisa hanya berdiri di sana tanpa mengatakan apa-apa Dia hanya bisa angkat bicara saat itu Karena itu, dia berhenti ketika dia mendengar Kong King dan menjawab Maaf, saya terlalu keras sekarang Ya ampun, dia bahkan kehilangan beberapa giginya Dia mengambil empat Grey Wolf King Fangs dengan tatapan meminta maaf Namun dia tidak berniat mengembalikannya Empat taring Raja Serigala Abu-Abu memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang dia dapatkan sebelumnya Satu taring bernilai beberapa taring normal Raja Serigala Abu-Abu memberinya tatapan kesal Pada levelnya, kecerdasannya tidak rendah Jelas menyadari bahwa alasan mengapa Zuan terus memukul kepalanya adalah karena taring itu Bro, tidak bisakah Anda memberi tahu saya sebelumnya jika Anda menginginkannya Saya akan menariknya keluar dan memberikannya kepada Anda Kong King membelai kepalanya dan berkata Aku akan memberimu beberapa obat spiritual untuk membantumu pulih ketika kita kembali Gigimu akan segera tumbuh kembali Raja Serigala Abu-Abu hampir menangis Ia menggosokkan kepalanya ke kaki Kong King dengan mesra sambil merintih Seolah-olah itu adalah seekor husky yang baru saja dianiaya Mungkin juga menggoyangkan ekornya Sosok Pepper Bride bergoyang-goyang saat dia berjalan mendekat dan berkata Sepertinya mereka berdua di sana tidak akan selesai dalam waktu dekat Jadi hasilnya kemungkinan akan jatuh ke tangan kita berdua Zuan mengingat peringatan Yu Yan Luo dan menjadi waspada Tapi di permukaan, dia memiliki senyum yang tenang Dia berkata, pakaian wanita itu sangat cantik Dari toko sutra mana Anda membelinya Saya harus pergi dan membeli beberapa set untuk teman saya juga Petik 2 Yu Yan Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya Bahkan saat dia terus bertarung Persetan aku akan memakai pakaian yang tampak menakutkan Jian Taiding merasa lebih sedih Itu adalah pakaian pernikahan Dia ingin memberikan mereka begitu saja dengan sengaja Huff, bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita Mengapa kakak Ipar tidak marah ketika dia mendengar itu? Kong King khawatir Pria ini jelas seseorang yang tidak mengenal batas dan tidak bisa hanya memiliki satu gadis di sisinya Tuan Klan mungkin cukup pusing berurusan dengannya Pepper Bride tertawa terbahak-bahak hingga seluruh tubuhnya bergoyang-goyang Dia berkomentar, adik kecil yang lucu, mulutmu benar-benar manis Kemarilah dan biarkan kakak memberimu rasa Setelah dia berbicara, dia tertawa terbahak-bahak Dia kemudian berubah menjadi bayangan merah sebelum langsung muncul kembali di sebelah Zuan Dia mengerucutkan bibirnya dan menciumnya Bab 1080, Upacara Pernikahan Bola mata para penonton hampir keluar ketika mereka melihat adegan itu Apakah ini berkelahi atau menggoda? Yu Yan Luo mendengus dalam hati Huff, sungguh penyihir Dia telah mengetahui reputasi buruk Pepper Bride Tapi dia masih tidak menyangka pihak lain akan begitu Begitu nakal dan tidak terkendali Zuan terkejut, tetapi itu hanya terlihat melalui matanya Kalimat Pepper Bride adalah sesuatu yang mungkin dia katakan untuk menggoda wanita muda Jadi mengapa perannya dibalik? Meskipun dia bukan biksu, preferensi semacam itu agak berlebihan Meskipun mereka berdua monster, pelacur ibu kota Nansun jelas lebih lembut dan lebih cantik Seluruh keberadaan Pepper Bride memancarkan rasa kengerian Seperti film-film menakutkan di dunia sebelumnya Tunggu, mungkinkah karena Nansun dulunya adalah selir rajaki? Meskipun dia sedikit terganggu, Zuan masih dengan cepat bergerak untuk menghindari ciuman dan menjawab Pengantin kertas, maafkan aku, tapi aku agak pendiam dan aku pemula yang lambat Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar untuk lebih dekat dulu? Yu Yan Luo mengangguk puas ketika dia melihat Zuan tidak membiarkan pihak lain menciumnya Tetapi ketika dia ingat bagaimana mereka telah menggoda beberapa saat sebelumnya Dia masih merasa sedikit tidak senang Yan Taiding mengutuk Zuan karena tidak tahu malu Anda, dipesan, pemula yang lambat, Anda Anda baru berada di duke Manor selama beberapa hari Namun beberapa saudara ipar saya telah menjadi bentuk Anda di dalam Bagaimana kau lambat? Anda telah berhasil mengendalikan Yan Taiding untuk plus 236 plus 236 plus 236 Ketika Pepper Bride melihat Zuan menyingkir, dia terkikik dan berkata Betapa nakalnya gelombang, dia mempercepat langkahnya dan hanya tersisa bayangan merah Membuat suasana tampak lebih menyeramkan dan menakutkan Zuan juga tidak lambat Keduanya bersaing dalam kecepatan dan bertukar lebih dari 10 gerakan Kekuatan Pepper Bride cukup aneh Dibandingkan dengan seorang kultifator peringkat master Dia tidak memiliki wawasan mental yang memungkinkan mereka mengantisipasi serangan sebelumnya Namun, dibandingkan dengan seorang kultifator peringkat ke sembilan Kecepatan dan keterampilannya jauh di atas mereka Ya ampun, betapa tidak berperasaanmu Bukankah aku hanya meminta ciuman Kenapa kau memperlakukanku dengan sangat kasar Pepper Bride berseru dengan sedikit kebencian Keduanya saling bertukar telapak tangan Tapi kemudian Pepper Bride dengan cepat melompat mundur untuk memperlebar jarak di antara mereka Yu Yan Luo merasa merinding menutupi tubuhnya ketika dia mendengar itu Alisnya yang cantik berkerut dan dia ingin membantu Zuan terlebih dahulu Peri gelap yang terus melompat di antara bayang-bayang itu terlalu menyebalkan Namun, setelah berjuang begitu lama, dia sudah membuat rencana Kuasnya dengan santai bergerak, dan lentera halus dan halus muncul dari udara tipis Kamu sudah mencoba ini beberapa kali Percuma saja Peri gelap itu tertawa sinis Ini bukan pertama kalinya Yu Yan Luo menggambar lentera untuk melawannya Tapi bahkan lampu paling terang pun tidak bisa menghapus semua bayangan Seperti kata pepatah, ketika ada cahaya, ada bayangan Dia bergerak cepat dan memasuki bayang-bayang lagi Dengan cepat muncul kembali di belakang Yu Yan Luo Dia mencengkeram pedangnya dengan seringai jahat, membawanya ke bawah Meskipun dia bukan seseorang yang begitu peduli dengan Dia tidak keberatan bermain-main sedikit Namun, senyumnya dengan cepat membeku Karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali Setengah dari tubuhnya terjebak dalam bayangan Sementara setengah lainnya tidak bisa keluar Dia berseru Neri, apa yang terjadi? Aroma manis menyapu peri gelap saat Yu Yan Luo langsung muncul tepat di sebelahnya Jari-jarinya mengenai acu poin utamanya Setegup darah menyembur keluar dari mulutnya Seluruh tubuhnya menjadi lemas Dia jelas terluka parah Yu Yan Luo tidak hanya menyegel titik akupunturnya Dia juga mengambil kesempatan untuk melumpuhkan kekuatannya Sebagai pemimpin klan dari klan besar Tidak mungkin dia akan mempercayakan keselamatan dirinya Dan Zuan pada kesepakatan yang diusulkan pihak lain Bagaimana jika kedua belah pihak terlibat konflik lagi Memiliki satu musuh lebih sedikit selalu merupakan hal yang baik Kongking mengerutkan kening Merasa bahwa Yu Yan Luo bertindak terlalu jauh Namun, bawahannya sendiri juga cukup kejam Dan serangan terakhirnya cukup licik Diberi pelajaran seperti itu masih wajar Sebaliknya, matanya menyipit ketika dia melihat lentera melayang di atas Dia berseru Lentera permaisuri master sekte iblis Lentera sudah mulai menghilang pada saat Kongking berbicara Kulit Yu Yan Luo pucat saat dia menjelaskan Tidak, itu hanya tiruan Itu tidak bisa dibandingkan dengan lentera permaisuri yang asli Petik 2 Kongking sangat terkejut Berseru Nyonya bisa melukis senjata ajaib ini yang berfungsi seolah-olah itu asli Kemampuan ini terlalu ajaib Bahkan aku ingin belajar melukis sekarang Yu Yan Luo mengungkapkan senyum tipis Namun, ketika tidak ada yang melihat Dia diam-diam menyeka darah dari sudut bibirnya Jelas bahwa teknik seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan sesuka hati Pantulan untuk melukis sesuatu yang begitu ajaib telah merugikan dirinya Jiwanya mungkin akan hancur jika dia mencoba melakukannya beberapa kali lagi Tentu saja, itu bukan sesuatu yang bisa dia katakan kepada pihak lain Situasinya masih belum jelas, jadi bukan ide yang buruk untuk mengintimidasi mereka sedikit Perhatiannya dengan cepat beralih ke Zuan Dia khawatir dia akan terluka oleh Pepper Bride Jadi dia bersiap untuk menawarkan bantuannya kapan saja Gerakan Pepper Bride terlalu aneh Bersama dengan pakaian pernikahannya yang berwarna merah cerah Bayangan merah menyeramkan yang melesat di sekelilingnya dapat dengan mudah membuat lawan-lawannya bingung dan pusing tanpa menyadarinya Untungnya, teknik gerakan Zuan cepat, jadi dia selalu bisa menghindari serangannya Saat dia menyaksikan pertukaran itu, Jian Taiding menjadi semakin gugup Dia sangat ingin menggantikan Pepper Bride, tapi sayangnya dia terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa Dia hanya bisa berbicara untuk membantu memunculkan ide Serang dia dari belakang Dapatkan dia dari bawah, berikan daerah itu kejutan yang menyenangkan Raja Serigala Abu-Abu Sampah sama sekali tidak dapat diandalkan Jadi Jian Taiding harus menaruh semua harapannya pada pengantin kertas Karena itu, dia dengan hati-hati memperhatikan bagaimana dia bergerak Peringkat kultivasi wanita itu agak aneh, dia pasti tidak hanya di puncak peringkat ke-9 Sepertinya, dia turun dari peringkat master Tapi dengan kekuatan yang dia tunjukkan, dia sepertinya tidak lebih lemah dariku di masa Jayaku Lebih jauh lagi, dengan begitu banyak energi mengerikan yang tersisa di sekitarnya Lawan-lawannya akan dengan mudah terkorosi olehnya Setelah terpengaruh, lawannya hanya akan dapat menggunakan 70% dari kultivasi mereka yang sebenarnya Dengan kerugian seperti itu, akan lebih sulit untuk menang melawannya Apalagi jika dia menggunakan metode misterius dan tak terduganya Dia akhirnya merasa sedikit lega ketika dia memiliki pikiran itu Zuan itu akhirnya bertemu lawannya Pepper Bright, hisap orang ini sampai kering Begitu kita kembali ke kota Cloud Center, saya akan memberi Anda 10 Tidak, 100 orang kuat untuk mengucapkan terima kasih Namun, dia terluka parah dan tidak bisa mengirimkan transmisi suara padanya Dan jika dia mengatakan itu dengan lantang Begitu banyak orang yang menonton Dia masih peduli dengan reputasinya Sementara Jian Taiding merasa cemas Pepper Bright tiba-tiba menjerit sedih dan menjauh dari Zuan Telapak tangannya terbang kembali dengan panik Seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu yang membakarnya Jian Taiding tertegun, berpikir, apa yang terjadi? Mengapa hal-hal berjalan berbeda dari apa yang saya harapkan? Haruskah Zuan tidak terkorosi oleh energinya yang mengerikan? Mengapa malah seolah-olah Pepper Bright yang terpengaruh oleh Zuan? Kong King juga tidak memahaminya Dia tahu kultivasi Pepper Bright lebih baik daripada orang lain Seharusnya cukup cadangan untuk mengalahkan Zuan Kalau tidak, dia tidak akan begitu percaya diri dalam membuat taruhannya Tapi mengapa dalam pertukaran telapak tangan ini? Pertukaran sederhana dan langsung tanpa trik apapun, Pepper Bright yang dirugikan Ceritan menyedihkan Pepper Bright tidak berakhir Telapak tangannya awalnya hanya hangus hitam pada awalnya Tetapi kemudian mulai menghasilkan asap dan akhirnya terbakar Nyala api tumbuh dengan panik, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya Menjadi kobaran api yang mengamuk Nyala api juga memiliki warna yang tidak biasa Itu adalah hijau yang menyeramkan Hanya dalam sekejap mata, Pepper Bright terbakar menjadi abu Jian Taiding berkedip Beberapa saat sebelumnya, Pepper Bright mendapat keuntungan Mengapa dia dibakar menjadi abu sedetik kemudian? Dia tidak bisa tidak meragukan kultivasinya sendiri Mengapa dia membuat deduksi yang salah berkali-kali berturut-turut? Harga diri apa yang ditinggalkan oleh seorang kultifator peringkat master seperti dia? Yu Yan Luo membuang muka, merasa terganggu Meskipun Pepper Bright agak terlalu genit, kematian seperti itu masih terlalu tragis Namun, Kong King tetap tenang Zuan juga melihat ke arah lain, di mana sebuah platform S kecil terletak Tawa yang menakutkan terdengar dari arah itu Dan sebuah suara memanggil Playboy kecil, mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Saya bersikap sangat mudah pada Anda, namun Anda memperlakukan saya dengan sangat agresif Seorang wanita berbaju merah muncul di platform yang membeku Dia duduk di sana dengan sepatu bordirnya bergoyang ringan di udara Zuan terkekeh dan menjawab Apakah kamu tidak ingin mengenal saya lebih baik? Bagaimana mungkin saya tidak menguji kedalaman Anda dengan benar? Tentu saja saya harus keluar semua Saat itu, dia telah menggunakan sutra asal primordial Lapisan kedua memiliki efek penahan alami pada hal-hal seperti roh jahat Dia telah menemui banyak entitas seperti itu di ruang bawah tanah rahasia Dan karenanya sangat berpengalaman melawan mereka Sebelumnya, dia merasa seluruh tubuh Pepper Bright penuh dengan energi yang mengerikan Jadi dia memasukkan ki primordial ke dalam serangannya Benar saja, tubuh pihak lain seperti salju sebelum matahari yang terik Dengan cepat mencair Tapi sekarang, sepertinya yang Zuan lawan hanyalah boneka kertas Pepper Bright tertawa terbahak-bahak dan berkata Playboy kecil, mulutmu manis seperti madu Kakak perempuan ini menyukaimu Yu Yan Luo mengerutkan kening Mengapa percakapan mereka terdengar sangat aneh? Ah, aku tidak tahan lagi Kakak ini harus memberikan ciuman pada mulut kecilmu hari ini Pakaian Pepper Bright berkibar-kibar Dan lingkungan sekitarnya langsung berubah Dua seputih salju menghilang tanpa jejak Itu digantikan oleh pemandangan lentera merah dan kain merah di sekelilingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!